Setelah jejak jiwa suci Li Chen benar-benar hancur, semua anggota istana iblis dari atas ke bawah merayakan kematiannya. Perayaan berlanjut sampai hari berikutnya, dan itu lebih hidup dari sebelumnya. Anggur dan tawa tidak ada habisnya. Tiba-tiba, salah satu master istana-istana iblis yang merayakan memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia berbalik untuk melihat batu spiritual suci yang berisi jejak jiwa suci Syebufan. Batu spiritual suci dengan jejak jiwa Syebufan yang awalnya bersinar dengan cahaya berkilau meredup dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, master aola istana iblis lainnya, wakil master aola, tetua agung, dan tetua, serta caonan juga memperhatikan masalah ini. Aola besar yang dipenuhi dengan udara meriah beberapa saat yang lalu diselimuti oleh keheningan yang tiba-tiba dan berat. Lengan mengangkat cangkir berisi anggur untuk roti panggang yang membeku di udara. Padahal, mereka yang menggerogoti buah rohani tersedak buah di tenggorokannya, lupa menelan. Semua ahli istana iblis terbelalak dan membeku di tempat. Hati mereka menyempit dan dada mereka sesak. Tanpa sadar, masing-masing dari mereka takut jika mereka berani menghirup atau menghembuskan nafas, jejak jiwa Syebufan akan meredup lebih cepat. Sayangnya, meskipun tidak berani menggerakkan pantat mereka satu milimeter pun, atau bahkan menelan air liur mereka terlepas dari rasa kering dan gatal di tenggorokan mereka. Cahaya jejak jiwa Syebufan terus redup. Saat dia melihat jejak jiwa Syebufan berkedip dengan goyah seperti cahaya lilin di malam yang penuh badai, mengancam akan padam saat dia memalingkan muka, caonan bangkit dari tempat duduknya dengan tiba-tiba dan berteriak sekuat tenaga. Apa-apaan ini sedang terjadi? Bajingan mana yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa? Ah! Cahonan mengeluarkan raungan sedih. Raungannya mengguncang olah besar, menimbulkan bintik-bintik debu di udara. Kekhawatiran mencengkeram hati para ahli istana iblis, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Tetapi masing-masing dari mereka dapat melihat ketakutan dan kekhawatiran mereka sendiri tercermin di wajah rekan-rekan mereka yang dekat dengan mereka. Mereka mencerminkan kebingungan, kebingungan, dan keterkejutan. Dilihat dari situasi saat ini, jejak jiwa Syebufan pasti diambang kehancuran. Syebufan, putra iblis kepala istana iblis mereka, akan mati. Tanda seru. Tapi, bukankah Syebufan mendapatkan warisan Pak Tua Chang Kiong lebih awal? Bukankah dia membunuh Li Chen? Yang mulia Syebufan seharusnya menerima warisan Pak Tua Chang Kiong sekarang. Atau mungkinkah Syebufan menderita semacam serangan balasan ketika menerima warisan Pak Tua Chang Kiong? Meskipun reaksi balik jarang terjadi ketika menerima warisan, kemungkinan itu terjadi tidak sepenuhnya nihil. Dalam sepersekian detik, berbagai kemungkinan berpacu di benak para ahli istana iblis ini. Ini Huang Xiaolong? Pasti Huang Xiaolong orang menyebalkan itu. Tiba-tiba, Cao Nan meludah dengan gigi terkatuk. Matanya merah saat niat membunuh melonjak dari setiap pori-pori tubuhnya. Ketika Xiao Leng Sui meninggal, diikuti oleh Dou Rui, dan kemudian Subi King, Cao Nan bahkan tidak mengedipkan mata. Tapi kali ini, matanya merah karena amarah dan niat membunuh yang kejam dalam sekejap, seolah-olah diwarnai dengan darah. Tapi mereka berbicara tentang Xie Bufan. Dia adalah murid paling berbakat di antara generasi muda jenius istana iblis, murid yang menjadi tempat tiga kepala istana, Kiao Jin Yang, Cao Nan, dan Gutian, menaruh semua harapan mereka, dan murid yang telah mereka bertiga habiskan. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan upaya untuk memelihara. Belum lagi, Cao Nan praktis menganggap Xie Bufan sebagai putranya. Sakit yang menusuk hati. Inilah yang Cao Nan alami saat ini. Ini Huang Xiaolong. Beberapa ahli istana iblis mengulangi dengan tidak percaya. Di antara berbagai kemungkinan yang terlintas di benak para ahli istana iblis ini, tidak satupun dari mereka yang menghubungkan masalah ini dengan Huang Xiaolong. Tanpa sadar, mereka masih berpikir bahwa itu bukan Huang Xiaolong, dan sangat tidak mungkin itu adalah Huang Xiaolong. Itu benar, itu Huang Xiaolong yang bestart. Mata Cao Nan bersinar merah, itu pasti dia. Dia membunuh Li Chen. Dialah yang mendapatkan warisan Pak Tua Changkyong. Kami salah selama ini. Tidak ada yang mengira itu dia, tapi kami benar-benar meremehkan bestart itu. Para ahli istana iblis memandang rekan mereka dengan heran, benarkah demikian? Jika pelakunya benar-benar Huang Xiaolong, lalu seberapa mengerikan potensi bakatnya? Seberapa kuat sebenarnya dia sekarang? Paling tidak, tentu saja, tidak ada ahli rilem sein sejati surga keempat yang dapat membahayakan Yang Mulia Xie Bu Fan yang memegang pedang Vien Moon, kan? Namun, Yang Mulia Xie Bu Fan adalah, bahkan Li Chen juga, tepat pada saat ini, suara remuk yang renyah terdengar melalui Aula Besar. Batu spiritual suci dengan jejak jiwa Xie Bu Fan retak berkeping-keping, dan gambar hantu elegan Xie Bu Fan meredup, dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Bu Fan, Cao Nan berteriak dalam kesedihan, karena kebencian dan kesedihan terukir di wajahnya. Kesedihan besar mencengkeram hati semua orang. Perasaan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat penting menghantam mereka, seolah-olah hati mereka dikosongkan. Aula Besar diselimuti keheningan sampai tawa nyaring memecah suasana saat Tai Ren Chu masuk dengan sekelompok ahli surga suci. Tai Ren Chu tertawa saat dia bertemu dengan tatapan membunuh Cao Nan. Cao Nan, selamat, selamat untuk muah. Muridmu Xie Bu Fan pertama-tama mendapatkan pedang Chang Kiong, lalu warisan Pak Tua Chang Kiong, menjadi penerus Pak Tua Chang Kiong. Ekspresi Cao Nan dan semua ahli istana iblis berubah menjadi jelek. Tai Ren Chu ini pasti datang ke sini untuk memberi selamat setelah mengetahui jejak jiwa Xie Bu Fan telah hancur. Datang untuk memberi selamat pada saat ini benar-benar menusukkan pisau lain ke hati Cao Nan yang terluka. Ti Ren Chu, kamu. Cao Nan memelototi Tai Ren Chu dengan marah. Tai Ren Chu mengeluarkan tawa nyaring lagi, dan berkata, istana iblis mengadakan jamuan perayaan, saya awalnya ingin hadir, tetapi saya sibuk kemarin. Aku datang tanpa diundang hari ini, jangan tersinggung, ah. Wajah Cao Nan semakin gelap, dan suaranya dingin. Tai Ren Chu, jangan merasa terlalu puas diri. Murid utama surga sucimu, Li Chen, juga sudah mati. Dia terkeke jahat, membiarkan Tai Ren Chu menikmati kata-katanya selanjutnya, Li Chen mungkin dibunuh oleh Huang Xiaolong juga. Saya menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan menghukum Huang Xiaolong ketika dia keluar. Huang Xiaolong membunuh Pangeran Suci Kepala Surga Suci. Jika Anda tidak menangani masalah ini sesuai dengan aturan surga suci, saya pikir semua murid surga suci akan memberontak karena ketidakpuasan. Tai Ren Chu tertegun selama sepersekian detik lalu tertawa keras, itu adalah urusan internal surga suci kita, jadi tidak perlu menyusahkan diri sendiri tentang hal itu. Oh ya, nanti aku akan mengadakan jamuan perayaan, kamu pasti bebaskan. Mengapa Anda tidak pergi dengan saya dan minum-minum? Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mencicipi anggur saya. Cao Nan sangat marah, dan tatapannya sedingin mungkin. Tai Ren Chu, saya menyarankan Anda untuk tidak merayakannya sepagi ini. Siapa yang tahu pasti apakah itu benar-benar Huang Xiaolong yang mendapatkan warisan patua Chang Kiong. Tai Ren Chu mencibir setelah mendengar kata-kata Cao Nan yang tidak berbeda dengan kentut. Tiga orang memasuki istana suci Chang Kiong. Baik Li Chen dan Si Ebufan telah jatuh, dan satu-satunya orang yang tersisa adalah Huang Xiaolong. Oleh karena itu, hasilnya masih belum dapat ditentukan pada saat ini. Para ahli Tai Ren Chu dan Holy Heavens pergi dengan wajah berseri-seri beberapa saat kemudian. Tin Ju Cao Nan mengepal sampai jari-jarinya masuk ke telapak tangannya, saat dia ingin membunuh, tapi dia menekannya dengan susah payah. Lagi pula, mereka tidak berada di wilayah mereka sendiri. Menyerang secara agresif di istana Chang Kiong dao seperti melangkahi garis bawah patua Chang Kiong. Pada saat ini, Clear Snow Palace juga mendengar tentang penghancuran jejak jiwa Si Ebu Fan, dan ketiga wanita cantik itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pada akhirnya, itu adalah Huang Xiaolong. Tan Juan tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara banyak kata berlomba di kepala Ji Sinyi. Di sisi lain, Lin Xiao Ying tercengang. Tuan, 13 itu, apakah dia akan menjadi paman bela diri saya di masa depan? Lin Xiao Ying tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Su Eling Yun. Su Eling Yun belum pulih setelah mendengar berita itu. Di dalam rumah Suci Chang Kiong, setelah memurnikan jiwa Suci Li Chen dan Si Ebu Fan, Huang Xiaolong berjalan menuju sisi kiri Aula. Tangannya meraih ke udara dan meraih, dan sebilah pedang terbang keluar dari kehampaan ke telapak tangan Huang Xiaolong. Pedang Chang Kiong. Ada beberapa kesamaan antara Chang Kiong Blet dan Vien Moon Blet. Namun, bilah Chang Kiong sedikit lebih panjang dan ujung bilahnya melengkung ke atas. Tubuhnya mencerminkan rasa dingin yang menusuk. Kemudian, Huang Xiaolong pergi untuk mengumpulkan pil Suci Chang Kiong. Ketika semua tugas ini selesai, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk pergi dulu. Oleh karena itu, dia tinggal di dalam Istana Suci Chang Kiong untuk memperbaiki dua artefak doa, pedang Chang Kiong dan cincin binatang buas delapan sisi. Menyempurnakan pedang Chang Kiong lancar dan mudah bagi Huang Xiaolong karena dia telah mendapatkan warisan patua Chang Kiong. Dalam waktu singkat hanya sekitar sebulan, dia memperoleh pemahaman awal dari kekuatan pedang Chang Kiong. Tentu saja, hati dao Huang Xiaolong yang tak terpadamkan memainkan peran besar dalam mempercepat proses penyempurnaan. Jika tidak, Huang Xiaolong mungkin membutuhkan waktu sepuluh, dua puluh, atau bahkan lebih bertahun-tahun baginya untuk memahami kekuatan awal pedang Chang Kiong. Huang Xiaolong tidak menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki cincin binatang desolate delapan sisi, terutama karena Li Chen sudah mati. Jejak jiwa yang ditinggalkan Li Chen di cincin binatang desolate delapan sisi telah tersebar, karenanya Huang Xiaolong tidak menemukan banyak perlawanan ketika dia mengambil kepemilikan. Adapun bilah bulan Vien Istana Iblis, jejak jiwa master Istana Iblis Kiao Jinyang masih ada di sana, serta Grandao yang tak terpadamkan dari pemahaman Kiao Jinyang, sehingga tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk memperbaiki bilah bulan Iblis pada saat ini. Kekuatan, meskipun Huang Xiaolong memiliki hati dao sendiri yang tak terpadamkan, tidak ada harapan Vien Moon Blood sendiri kecuali kultifasinya mencapai alam leluhur primal. Oleh karena itu, Huang Xiaolong benar-benar menyerah untuk menyempurnakan Vien Moon Blood setelah perjuangan seharian. Dia tidak dapat memperbaiki Vien Moon Blood, tetapi dia bisa meminta bantuan dari tuan keempatnya setelah keluar. Setelah menyempurnakan Chang Kiong Blood dan Eight Side desolate bis ring, Huang Xiaolong keluar dari Chang Kiong Holy Manor. Huang Xiaolong melihat Pak Tua Chang Kiong saat dia keluar. Pak Tua Chang Kiong tersenyum penuh pengertian padanya, membelai janggut tipis yang menyedihkan didagunya saat dia menganggupkan kepalanya sebagai penghargaan. Selain Pak Tua Chang Kiong, tiga wanita cantik dari Clear Snow Palace dan Palace Master Sue Ling Yun, Master keempatnya, Tyren Chu, dan sekelompok murid dan ahli surga suci juga hadir. Tentu saja, tiga master istana-istana iblis dengan sekelompok besar ahli istana iblis memancarkan permusuhan yang begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa diabaikan. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik teratas ini, ada banyak kekuatan lain juga. Mata Cao Nan tidak pernah meninggalkan Huang Xiaolong sejak dia muncul dan sorot matanya membuat orang lain berkeringat dingin, namun Huang Xiaolong menganggapnya tidak ada. Murid menyapa guru, Huang Xiaolong melangkah maju, berdiri dengan benar di depan Pak Tua Chang Kiong sebelum dia memberi hormat dengan hormat. Bagus, bagus, Pak Tua Chang Kiong menganggup dengan wajah berseri-seri saat dia bergerak maju dan sedikit mengangkat Huang Xiaolong dari busurnya. Tai Ren Chu mendekati mereka dengan tersenyum dan Huang Xiaolong menyapa dengan hormat, Tuan keempat. Bagus sekali, nak, Anda tidak mengecewakan kami. Tai Ren Chu tertawa terbahak-bahak, seperti yang diharapkan sebagai muridku. Murid dan ahli surga suci memberi selamat kepada Huang Xiaolong dengan Wu Ge sebagai pemimpin. Huang Xiaolong menganggup pada mereka dan tersenyum saat dia berterima kasih kepada mereka. Cao Nan dan ahli istana iblis mendekat dari kejauhan dan tatapan Cao Nan sedingin suaranya. Huang Xiaolong, apakah kamu membunuh muridku Xie Bu Fan? Itu benar, Huang Xiaolong mengakui terus terang. Sebenarnya, dia tidak berencana untuk menyangkal atau menyembunyikan masalah ini sama sekali. Selain itu, itu adalah rahasia umum pada saat ini. Secara alami, Huang Xiaolong tidak takut orang lain akan curiga bahwa dia memiliki hati Dao, karena dia memiliki tombak naga langit pembukaan dengan Grandao Guru Surgawi tercetak di atasnya. Senjata ini lebih dari cukup untuk membunuh Xie Bu Fan dan Li Chen tanpa menimbulkan kecurigaan. Baik sekali, Cao Nan mencibir dingin, Huang Xiaolong, kami benar-benar meremehkanmu. Dia kemudian membuka telapak tangannya ke arah Huang Xiaolong, menuntut, di mana Fian Moon bled. Cepat dan kembalikan kepada kami. Huang Xiaolong menjawab dengan hangat, bled bulan Fian ada di tanganku. Namun, jika Anda menginginkannya kembali, Anda harus membayar 10 ribu pil suci. Apa? Cao Nan dan para ahli istana iblis berteriak dengan marah. Tai Ren Chu tidak menyangka Huang Xiaolong akan muncul dengan tangan sedemikian rupa sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Anak baik, Huang Xiaolong berani memikirkan sesuatu yang tidak dia pikirkan, 10 ribu pil suci. Itu adalah kondisi yang mengejutkan. Mungkin, Anda tidak akan dapat menemukan begitu banyak pil suci bahkan jika Anda menyisir setiap inci dari dunia suci dengan sisir bergigi halus. Anda, niat membunuh yang luar biasa bergolak di mata Cao Nan, karena dia tidak berharap apa-apa selain mencabik-cabik Huang Xiaolong dengan tangan kosong. Tetapi dengan kehadiran Tai Ren Chu, Pak Tua Chang Kiong, dan yang lainnya, dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di Huang Xiaolong, apalagi mencabik-cabiknya. Tuan keempat, bagaimana menurutmu? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya pada Tai Ren Chu. Tai Ren Chu tercengang selama sepersekian detik, tetapi kemudian, dia tertawa dan menjawab dengan nada mendominasi, itu dia, 10 ribu pil suci, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Asap mengepul dari kepala Cao Nan karena marah saat dia memelototi Tai Ren Chu. Tai Ren Chu, aku akan memberitahumu. Jangan bermimpi, Anda tidak akan mendapatkan bahkan satu pil suci. Jangan mengira Vian Moon Blade itu milikmu karena itu ada di tanganmu. Selama Vian Moon Blade tidak disempurnakan oleh Tai Ren Chu, atau salah satu dari empat leluhur primal, itu masih milik Istana Iblis. Master Istana Iblis Kian Jin Yang akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali di masa depan. Tai Ren Chu tertawa kecil ketika dia mendengar itu dan tidak repot-repot membuang waktu untuk bertengkar dengan Cao Nan lagi. Dia menoleh ke Patua Chang Kiong dan Su Eling Yun. Daois Chang Kiong, Taois Su Eling Yun, kita adalah satu keluarga dari akhirat. Kita harus lebih sering bertemu di masa depan. Patua Chang Kiong tersenyum ramah dan menjawab, tentu saja. Su Eling Yun meremas senyum canggung saat dia memberi Tai Ren Chu sedikit memutar matanya. Apa yang dia maksud dengan, kita harus lebih sering bertemu di masa depan. Pilihan kata membuatnya terdiam. Daois Chang Kiong, saya telah menyiapkan pesta, akankah kita pergi sekarang? Minum beberapa cangkir. Ti Ren Chu melanjutkan. Patua Chang Kiong menganggu, menerima undangan Tai Ren Chu. Selanjutnya, Tai Ren Chu, Huang Xiaolong, Patua Chang Kiong, ahli surga suci, dan ahli clear snow palace memasuki istana Chang Kiong Dao. Ketika Tai Ren Chu melewati Cao Nan, dia berkata, Daois Cao Nan, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Tatapan dingin caonan hampir bisa menembus lubang melalui punggung Tai Ren Chu dan Huang Xiaolong, karena wajahnya tampak sangat suram. Segera, berita bahwa Huang Xiaolong telah memperoleh warisan Patua Chang Kiong mencapai empat penjuru dunia suci. Berita itu mengguncang aliansi Tanah Suci dari atas ke bawah. Itu mengguncang Ras Suci, Tanah Suci Jimat Hantu, dan Ras Fajra. Tanah Suci lainnya dan Ras Kuno memiliki reaksi yang sama. Dalam waktu singkat, reputasi Huang Xiaolong naik ke ketinggian baru. Dia sudah terkenal dari pertempuran panggung di Meraj Pavilion. Belum lagi penampilannya melalui trial of blood, masuk lima besar dan mengungkapkan jiwa suci-nya. Itu semakin mengejutkan dunia suci sampai ke intinya. Dan sekarang, Huang Xiaolong telah membunuh Li Chen dan Xie Bu Fan, dan dengan penuh kemenangan memperoleh warisan Patua Chang Kiong, menjadi penerusnya. Dia telah menjadi satu-satunya murid pribadi Patua Chang Kiong. Dengan demikian, informasi ini membuat dunia suci terguncang. Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, semua orang di mana-mana berbicara tentang Huang Xiaolong. Di markas aliansi Tanah Suci, ketika Mo Changli mendengar berita itu, dia terdiam lama termenung. Lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas berat. Di masa depan, tidak ada yang bisa menghentikan jalan Huang Xiaolong lagi. Suara huaipo berat dengan kecemburuan masam saat dia mengeluh, Huang Xiaolong beruntung karena Lord Long memberinya tombak naga pembuka surga, dan guru surgawi menambahkan grand daonya yang tak terpadamkan ke dalamnya. Tanpa ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan si Ebu Fan dan Li Chen? Belum lagi dia mungkin memiliki lebih dari satu artefak dao di tangannya. Dia sangat cemburu karena Huang Xiaolong memperoleh warisan Pak Tua Changkiong dan menjadi penerus Pak Tua Changkiong, dan dia lebih dari sedikit kesal. Dia dan Huang Xiaolong tidak pernah saling berhadapan sejak awal. Mo Changli menatap muridnya. Sebagai Tuan Huaipo, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Huaipo? Nanti, kamu tidak boleh memiliki pikiran untuk dengan sengaja memprovokasi Huang Xiaolong. Mo Changli memperingatkannya dengan tegas. Huaipo tercengang tetapi menganggup dan menjawab, Ya, Tuan. Dalam hati, Huaipo tidak benar-benar mengambil peringatan gurunya, bersikeras bahwa Huang Xiaolong hanya mendapat keberuntungan wanita bersinar padanya. Lima tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam lima tahun ini, Huang Xiaolong telah tinggal di Gunung Suci Changkiong, mendengarkan Patua Changkiong menghotbahkan jalannya Dao. Selama waktu ini, Kiao Jinyang dari Istana Iblis secara pribadi datang berkunjung, dan tentu saja, tujuannya adalah untuk mendapatkan Vien Moon Blood kembali. Pada akhirnya, menahan rasa sakit dari hatinya yang berdarah, Kiao Jinyang mengosongkan setengah dari perbendaharaan Istana Iblis untuk ditukar dan mengambil kembali Vien Moon Blood. Jangka waktu lima tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi lima tahun yang dihabiskan di Istana Changkiong Dao ini paling menguntungkan Huang Xiaolong sejauh ini. Dalam lima tahun ini, Pak Tua Changkiong secara harfiah memberikan kepada Huang Xiaolong semua yang dia ketahui, dari Grendao, seni bela diri suci, formasi susunan, dan berbagai keterampilan dan pengetahuan mendalam lainnya. Huang Xiaolong tidak melangkah keluar dari Istana Changkiong Dao selama lima tahun ini. Sebenarnya, dia bahkan tidak meninggalkan gedung istana tempat tinggal Pak Tua Changkiong. Dengan hati daunnya yang tak terpadamkan, Huang Xiaolong dapat memahami khutbah Pak Tua Changkiong tentang Dao dan seni bela diri suci-nya sebelum memasuki alam leluhur primal tanpa kesulitan. Adapun formasi susunan, pemurnian pil, dan pengetahuan lainnya juga diserap oleh Huang Xiaolong seperti spons. Pak Tua Changkiong 100% puas dengan Huang Xiaolong sebagai penggantinya, dan dia terlihat tersenyum lebar setiap hari. Ada ujian di setiap lantai Manor Suci Changkiong. Huang Xiaolong membuktikan keunggulannya dengan mampu melewati ujian di lantai ini dan menjadi orang yang akhirnya mendapatkan warisan. Tapi Pak Tua Changkiong tidak menyangka penerus ini lebih baik dari yang dia bayangkan. Faktanya, dia 100 kali lebih baik, tidak, 1000 kali lebih baik. Bahkan mungkin 10.000 kali lebih baik. Dia bertanya-tanya apakah Huang Xiaolong adalah putra asal dunia suci. Putra asal dunia suci lahir dari inti dunia suci, memungkinkannya untuk memahami setiap grendau dunia suci dengan sedikit bimbingan, dan dia dapat memahami lebih dalam. Apapun yang dia kembangkan membutuhkan sedikit usaha. Kemudian lagi, Pak Tua Changkiong menyadari bahwa Huang Xiaolong bukanlah putra asal karena putra asal lahir dengan ketuhanan asal lengkap Dao Sein. The origin complete Dao Sein Godet Peringkat No. 1 Melihat murid pribadinya, Huang Xiaolong, berdiri di depannya, Pak Tua Changkiong mau tidak mau memberi tahu Huang Xiaolong tentang putra asal. Putra asal dunia suci, informasi ini mengejutkan Huang Xiaolong. Pak Tua Changkiong mengangguk. Ya, putra asal dunia suci adalah rahasia yang hanya diketahui beberapa orang. Meskipun keempatuanmu menyadari hal ini, tidak ada dari mereka yang pernah menyebutkannya kepadamu. Kan? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak. Pak Tua Changkiong melanjutkan, putra asal dunia suci dipuji sebagai kultifator dengan bakat terkuat, dan kultifator paling kuat di masa depan di dunia suci. Dari saat dia datang ke dunia, dia memiliki origen komplete Dao Sein Godet peringkat pertama di dunia suci. Beberapa waktu lalu, saya memiliki terobosan kecil di Grand Dao saya dan mengunjungi inti dunia suci lagi. Saya menghitung bahwa putra asal dunia suci kemungkinan telah lahir. Namun, saya tidak dapat menghitung lokasinya, saya juga tidak dapat merasakannya. Pak Tua Changkiong menambahkan, jika Anda menemukan putra asal di masa depan, ingatlah untuk melanjutkan dengan hati-hati. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya, dan menurut, saya mengerti guru. Jika itu terjadi, saya akan membuat orang-orang memperhatikannya. Bertentangan dengan harapan Huang Xiaolong, Pak Tua Changkiong menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan, putra asal belum tentu penduduk asli dunia suci, dia juga bisa lahir di tanah asing di luar dunia suci kita. Alien mendarat di luar, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Pak Tua Changkiong menegaskan, ia, meskipun sebagian besar tanah super suci mengkategorikan tanah asing sebagai pinggiran luar dunia suci. Tanah asing berada di ruang yang sama dengan dunia suci kita. Di ruang yang sama dengan dunia suci kita, sebuah pemikiran muncul di benak Huang Xiaolong, dan dia bertanya, Tuan, maksud Anda mengatakan bahwa di luar dunia suci kita, ada ruang dunia suci lain? Pak Tua Changkiong tidak menyangka Huang Xiaolong akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dia mempertimbangkan kata-katanya sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu telah memahami hal-hal tertentu juga. Ya kamu benar. Setelah pemahaman grendau saya maju, saya bisa yakin bahwa ada ruang dunia suci lain yang ada di luar dunia suci kita. Ini seperti dua bagian dari apel utuh yang sama, di mana kedua bagian berpikir bahwa mereka adalah apel utuh yang tidak demikian. Alasan saya memutuskan untuk memilih penerus saya kali ini adalah karena saya berencana untuk pergi ke dunia suci Tua Ilahi beberapa tahun kemudian, Pak Tua Changkiong menjelaskan. Dunia suci Tua Ilahi Gunung Tua Ilahi Hwang Siaolong berseru kaget. Pada saat yang sama, mata Pak Tua Changkiong melebar karena terkejut saat dia melihat Hwang Siaolong, lalu gelombang tawa hangat menggelegak dari dadanya, sepertinya pemahamanmu terhadap grendau lebih kuat dari yang aku perkirakan, karena kamu benar-benar berhasil. Untuk menyentuh tepi rahasia Gunung Tua Ilahi, Hwang Siaolong menjadi sedikit malu karena hal itu menunjukkan, murid nyaris tidak merasakannya secara kebetulan. Pak Tua Changkiong tersenyum sambil melanjutkan, tidak perlu rendah hati. Dengan bakat dan tingkat pemahaman Anda saat ini terhadap grendau, ketika Anda memasuki alam leluhur primal, Anda mungkin akan sepenuhnya memahami grendau dan kekuatan Gunung Tua Ilahi, dan kemudian terhubung ke dunia suci Tua Ilahi. Namun, saya khawatir akan sulit untuk kembali setelah pergi ke dunia suci Tua Suci. Dia menggelengkan kepalanya, maksudku, begitu kamu pergi ke dunia suci Tua Ilahi, tidak ada cara untuk kembali. Mata Huang Xiaolong melebar dan kengganan memenuhi dadanya. Meskipun jumlah waktu yang dia habiskan dengan Pak Tua Changkiong sangat singkat, hubungan guru-murid mereka tidak lebih tipis dari perasaannya terhadap keempat tuannya di surga suci. Dalam beberapa tahun ini, Pak Tua Changkiong tidak menahan diri untuk mengajarinya, dan ini telah meningkatkan rasa terima kasih Huang Xiaolong kepadanya. Pak Tua Changkiong tersenyum untuk meredakan suasana hati Huang Xiaolong yang berat, jangan merasa enggan. Tunggu sampai Anda menerobos ke alam leluhur primal. Setelah itu, temui saya di dunia suci Tua Suci ketika Anda ingin melihat saya. Dengan begitu, kita, guru murid, masih bisa bertemu lagi. Huang Xiaolong mengangguk sedih. Alam leluhur primal, itu akan menjadi puluhan ribu tahun kemudian. Bahkan setelah memiliki hati dao yang tak terpadamkan, tiga jiwa suci, dan tiga ketuhanan suci dao lengkap yang dapat berevolusi, masih perlu lebih dari sepuluh ribu tahun baginya untuk melangkah ke alam leluhur primal. Setelah mengetahui bahwa Pak Tua Chang Kiong berencana untuk meninggalkan dunia suci ke dunia suci Tua Ilahi, Huang Xiaolong menggandakan usahanya untuk memahami pelajaran yang diajarkan oleh Pak Tua Chang Kiong. Seiring waktu berlalu, sepuluh tahun berlalu, sekarang, ada kurang dari dua dekade sampai Saint Fate muncul. Awalnya, Huang Xiaolong telah merencanakan untuk pergi ke medan perang kuno untuk mencari perbendaharaan Kaisar Suci Mayat Hitam setelah mendapatkan warisan Pak Tua Chang Kiong, tetapi sekarang, dia memutuskan untuk menunda masalah itu. Bahkan tanpa perbendaharaan Kaisar Suci Mayat Hitam, setelah mendengarkan ajaran Pak Tua Chang Kiong selama bertahun-tahun dan memahami Grendao Pak Tua Chang Kiong, jiwa suci Huang Xiaolong dan hati Dao yang tak terpadamkan telah mengalami peningkatan subliminal. Kekuatan Huang Xiaolong juga meningkat selama periode ini, memasuki puncak Saint Sejati setengah kesengsaraan ke-9. Pada saat Saint Fate muncul, tidak akan sulit baginya untuk mencapai puncak kesengsaraan ke-9. 10 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Pak Tua Chang Kiong berkata, Xiaolong ah, saya telah memberikan semua yang saya ketahui kepada Anda. Sisanya tergantung pada usaha Anda dalam kultivasi dan pemahaman lebih lanjut. Saya harap Anda dapat membuat senidau yang unik bagi Anda, dan menjadikannya senidau terkuat di dunia suci. Huang Xiaolong menganggup dengan tekat. Yakinlah, guru, muridmu akan mengingat semua ajaranmu. Pak Tua Chang Kiong berdiri dan berkata perlahan, dalam 25 tahun ini, Anda mendengarkan saya berbicara tentang Grandao setiap hari, dan belum mengambil satu langkahpun dari Istana Chang Kiong Dao ini. Pergilah sekarang karena sudah waktunya bagi Anda untuk berjalan-jalan di luar. Huang Xiaolong berjalan mengikuti Pak Tua Chang Kiong, melangkah keluar dari Istana Chang Kiong Dao. Sinar matahari yang cerah menimpanya, menghangatkan tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, Pak Tua Chang Kiong mengangkat Istana Chang Kiong Dao ke udara saat dia tersenyum pada Huang Xiaolong dan berkata, Istana Chang Kiong Dao ini akan menjadi hadiahku untukmu. Lagi pula, tidak ada gunanya ditinggalkan di sini. Istana Chang Kiong Dao ditempa dengan banyak bahan langka dan berulang kali ditempa dengan hati Dao Pak Tua Chang Kiong yang tak terpadamkan. Oleh karena itu, ia telah lama naik ke jajaran artefak Dao. Meskipun tidak sekuat pedang Chang Kiong, itu adalah media transportasi yang sangat baik. Istana Chang Kiong Dao adalah kapal terbang tingkat artefak Dao. Itu adalah salah satu dari dua artefak Dao tipe terbang di seluruh dunia suci. Orang bisa membayangkan betapa berharganya Istana Chang Kiong Dao. Hanya ada dua dari mereka di dunia suci, yang membuat mereka jauh lebih berharga daripada artefak Dao lainnya. Namun Huang Xiaolong memandang Istana Chang Kiong Dao dan berkata, Tuan, saat Anda pergi ke dunia suci Tua Ilahi, Anda akan membutuhkan artefak Dao untuk perlindungan. Jika Anda memberi saya semua artefak Dao Anda, bukankah begitu? Pak Tua Chang Kiong terkeke ramah, mendengar kekhawatiran Huang Xiaolong, jangan khawatirkan aku. Dengan kekuatanku, mungkin tidak akan ada lebih dari beberapa orang yang mampu menyakitiku bahkan di dunia suci Tua Suci. Belum lagi, pedang Chang Kiong dan Istana Chang Kiong Dao bukan semua artefak Dao saya. Mata Huang Xiaolong melebar karena terkejut. Bukan hanya dua artefak Dao. Itu sangat berlebihan, bukan? Untuk memalsukan artefak Dao, tidak aneh mendengar leluhur primal mengosongkan kekayaan pribadinya. Waktu dan usaha adalah pertimbangan lain, dan secara umum, setelah menempa satu artefak Dao, banyak leluhur primal tidak akan memiliki motivasi untuk menempa artefak Dao kedua. Padahal, Pak Tua Chang Kiong sebenarnya memiliki tiga artefak Dao. Hei hei, jangan kaget begitu, Pak Tua Chang Kiong terkekeh, aku punya petualangan, dan berakhir dengan tiga artefak Dao. Saya pribadi menempa Chang Kiong Blade dan Chang Kiong Dao Palace. Adapun item ketiga, saya mendapatkannya secara tidak sengaja karena keberuntungan. Baru pada saat itulah Huang Xiaolong sadar. Jadi itu masalahnya. Tidak heran, Huang Xiaolong mengira Pak Tua Chang Kiong secara pribadi telah memalsukan ketiga artefak Dao yang dimilikinya. Pada akhirnya, Huang Xiaolong menerima Istana Chang Kiong Dao. Di masa depan ketika Anda telah menembus ke alam leluhur primal, dan membentuk hati Dao Anda yang tak terpadamkan, ambil juga Tanah Suci Chang Kiong ini. Aku tidak akan membawanya bersamaku. Pak Tua Chang Kiong menatap ke cakrawala yang jauh dari Tanah Suci Chang Kiong yang halus melayang di angkasa. Tanah Suci Chang Kiong adalah salah satu hal yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan upayanya. Bibir Huang Xiaolong bergerak, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan pikirannya. Jadi pada akhirnya, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berjanji, saya akan melakukannya, Tuan. Lanjutkan, Pak Tua Chang Kiong berhenti berlama-lama, memanggil Huang Xiaolong saat dia melesat melintasi langit. Keluar dari Tanah Suci Chang Kiong, mereka memasuki Istana Chang Kiong Dao sekali lagi dan terjun ke ruang dunia suci yang luas. Tujuan mereka kali ini adalah benua Define Tuo dari Tanah Suci Guru Surgawi. Tuan, Anda, bisakah Anda pergi setelah saya terintegrasi dengan Saint Fate? Dalam perjalanan, Huang Xiaolong bertanya. Pak Tua Chang Kiong menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Dijamin 100% Anda akan berhasil. Selain itu, dengan Guru Surgawi, Tyrant Chu, dan yang lainnya melindungi Anda, tidak ada bahaya yang akan datang kepada Anda. Jadi, saya tidak akan tinggal. Itu hanya akan membuat perpisahan menjadi lebih sulit. Mengetahui itu tidak akan membuat perbedaan tidak peduli apa yang dia katakan, Huang Xiaolong berhenti bersikeras. Setelah aku meninggalkan dunia suci, pergilah ke Clear Snow Palace lebih sering jika kamu punya waktu. Bayi perempuan itu, Lin Xiaoying tidak buruk. Pak Tua Chang Kiong tiba-tiba bercanda. Untuk sesaat, Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana harus merespon. Saat dia melihat reaksi canggung Huang Xiaolong, Pak Tua Chang Kiong menikmati dirinya sendiri dan terus menggodanya. Lagi pula, dua bayi perempuan lainnya, Tan Juan dan Ji Sinyi, juga tidak buruk. Huang Xiaolong hampir basah oleh keringat dingin. Dia tidak berharap lelaki tua itu memiliki sisi yang menyenangkan. Apakah lelaki tua itu curiga bahwa saya telah menjaring ketiga wanita itu? Dari mana dia mendapatkan ide konyol seperti itu? Huang Xiaolong memprotes dengan lemah. Saya paman bela diri mereka. Pak Tua Chang Kiong terkekeh, menepis protes Huang Xiaolong, ini sama sekali bukan masalah. Jalur kultivasi adalah jalan yang panjang, dan di beberapa tempat suci, ada murid perempuan yang menjadi teman dao bagi pendiri mereka. Huang Xiaolong benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi Huang Xiaolong tahu Pak Tua Chang Kiong mengatakan yang sebenarnya. Sepanjang jalan, Pak Tua Chang Kiong dan Huang Xiaolong berbicara tentang berbagai hal, dari seni dao hingga banyak rumor tentang kejadian aneh di dunia suci. Sebagian besar rumor aneh ini adalah tempat suci dan rahasia ras kuno. Huang Xiaolong benar-benar tidak bisa mengerti mengapa lelaki tua itu tahu begitu banyak tentang, gosip ini. Dalam waktu kurang dari 10 hari perjalanan, Huang Xiaolong dan Pak Tua Chang Kiong tiba di Tanah Suci Guru Surgawi. Master Surgawi, Lord Long, Tyron Chu, dan Elder Crow secara pribadi muncul untuk menyambut Pak Tua Chang Kiong. Namun, Pak Tua Chang Kiong tidak ingin orang lain mengetahui kedatangannya. Oleh karena itu, hanya ada empat leluhur primal yang menyambutnya, dan tidak ada ahli atau murid surga suci lainnya yang hadir. Tentu saja, sapaan tidak bisa dikecualikan ketika teman-teman lama berkumpul. Aku akan menyusahkan kalian semua untuk menjaga Huang Xiaolong di masa depan, kata Pak Tua Chang Kiong kepada keempatnya. Master Surgawi mengangguk, Rekan Dao Master Chang Kiong, jangan khawatir. Dengan kami empat orang tua, Kiao Jin yang tidak akan melewati kami untuk menyakiti anak itu. Mereka berempat sudah mengetahui bahwa Pak Tua Chang Kiong berencana untuk pergi ke dunia suci-tuo-suci. Pak Tua Chang Kiong terkekeh, dengan kalian di sekitar, saya yakin. Selanjutnya, Pak Tua Chang Kiong, Tuan Surgawi, Tirancu, Pena Tua Gagak, Tuan Long, dan Huang Xiaolong mencapai gunung Tua Ilahi. Empat leluhur primal telah memerintahkan penguncian radius 100 juta mil di sekitar Gunung Divine Tua sebelumnya untuk mencegah kebocoran berita tentang kepergian orang tua Chang Kiong dari dunia suci. Banyak ahli telah menolak penguncian mendadak di sekitar Gunung Divine Tua, tetapi ketika mereka mendengar bahwa penguncian itu diperintahkan oleh empat leluhur primal, perlawanan mereka layu. Di kaki Gunung Tua Ilahi, setelah mengambil langkah pertama menaiki tangga, Pak Tua Chang Kiong berbalik dan menasihati Huang Xiaolong banyak hal. Setiap hal menunjukkan kepedulian seorang pena tua terhadap junior tercinta. Huang Xiaolong berjanji dan melakukan setiap kata yang dikatakan lelaki tua itu untuk diingat. Kemudian, Pak Tua Chang Kiong terus menaiki tangga, selangkah demi selangkah, naik ke atas, dan sosoknya berangsur-angsur semakin kecil, dan kemudian, dia menghilang dari pandangan keawan tebal. Beberapa hari kemudian, seluruh Gunung Tua Ilahi tiba-tiba menyala, dan sinar cahaya melonjak ke langit ketika aliran Grendau berubah menjadi rune yang sangat besar, beredar di udara dan akhirnya membuka pintu masuk ruang angkasa yang besar. Aura kuat yang mengalir keluar dari pintu masuk luar angkasa luar biasa. Energi Grendau yang beredar di udara masuk untuk membentuk susunan dao besar yang menyelimuti seluruh puncak Gunung Tua Ilahi. Orang Tua Chang Kiong menghilang dari pandangan dan pintu masuk ruang angkasa yang besar mulai menyusut. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali normal, namun Huang Xiaolong tetap berdiri di tempat yang sama. Xiaolong, Ayo pergi, Master Surgawi membujuk Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersentak dari kemurungannya setelah mendengar suara guru Surgawi memanggilnya. Setelah kembali ke kota Surga Suci dengan empat leluhur primal, Huang Xiaolong melakukan perjalanan kembali ke Blue Dragon Manor. Dini hari berikutnya, dia memasuki ruang leluhur primal untuk berbicara dengan empat tuannya. Dengan penampilan Saint Faith di tikungan, empat Master Huang Xiaolong secara alami harus memberikan beberapa saran berdasarkan pengalaman mereka berintegrasi dengan Saint Faith ke Huang Xiaolong. Meskipun mereka percaya Huang Xiaolong akan berhasil tanpa masalah, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Tuan, bisakah seseorang hanya berintegrasi dengan satu Saint Faith? Pertanyaan ini tiba-tiba keluar dari mulut Huang Xiaolong. Empat leluhur primal Surga Suci tercengang. Seharusnya tidak demikian? Penatua Crow menjawab dengan serius. Meskipun tidak ada catatan siapapun di dunia suci yang berintegrasi dengan dua Saint Faith, berintegrasi dengan dua atau lebih Saint Faith seharusnya dimungkinkan. Anda memiliki tiga ketuhanan Santo Dao lengkap, jadi dengan logika, Anda harus dapat berintegrasi dengan tiga nasib suci. Masalahnya adalah, apakah seseorang benar-benar dapat berintegrasi dengan lebih dari satu Saint Faith? Dan tidak satu pun dari empat leluhur primal yang bisa mengatakan dengan pasti. Faktanya, apa yang tidak diketahui keempatnya adalah bahwa tujuan Huang Xiaolong bukan hanya tiga nasib suci, tetapi lebih, lebih banyak lagi. Saint Faith adalah hal yang baik kah? Semakin banyak yang bisa diintegrasikan, semakin baik. Menurut deduksi Huang Xiaolong, semakin banyak Saint Faith yang terintegrasi, semakin kuat Saint Faith yang terintegrasi. Kemudian, jalur kultivasi masa depannya ke alam Saint sejati akan lebih cepat, dan kecakapan pertempurannya akan lebih menakjubkan. Setiap kali Saint Faith muncul, pasti ada lebih dari satu, dan ada perbedaan antara Saint Faith ini. Meskipun Saint Faith tingkat tinggi lebih sulit untuk diintegrasikan, setelah berhasil, efeknya lebih baik. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong kembali ke Blue Dragon Manor dari ruang leluhur primal. Kembali di Blue Dragon Manor, Huang Xiaolong bertanya kepada Dihuei tentang pembaruan terbaru Fu Yunji. Saat Li Chen meninggal, Fu Yunji telah kehilangan tempat tinggalnya, dan sudah waktunya untuk berurusan dengan Fu Yunji untuk selamanya. Tapi Dihuei sebenarnya melaporkan bahwa Fu Yunji telah menyelinap pergi dari Tanah Suci Guru Surgawi setelah mendapatkan berita kematian Li Chen. Saat ini, Fu Yunji dan ayahnya, Fan Xia, bersembunyi di aliansi Tanah Suci. Dia menyelinap pergi. Huang Xiaolong terkejut. Dia telah menasihati sage pedang yang berangkat untuk mengawasi Fu Yunji untuk mencegah hal ini, tetapi Fu Yunji masih tergelincir pada akhirnya. Sage pedang yang berangkat tampak malu, memang begitu, yang mulia. Fu Yunji terlalu licik. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan jimat pelarian tingkat tinggi. Begitulah cara dia berhasil melarikan diri. Bawahan gagal dalam menyelesaikan tugas, dan dia siap menerima hukuman. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah jika dia menyelinap pergi. Sama saja dengan menggali mereka keluar dari aliansi Tanah Suci nanti. Fu Yunji lolos kali ini, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya setiap saat. Huang Xiaolong tidak khawatir bahkan jika Fu Yunji dan Fan Xia berlari ke ujung dunia. Namun, untuk mencegah Fu Yunji dan Fan Xia melarikan diri dari aliansi Tanah Suci ke sudut yang tidak jelas dari beberapa Tanah Suci yang tidak diketahui, Huang Xiaolong memerintahkan orang untuk mengawasi pergerakan ayah dan anak itu. Menghitung waktu, ada 6 hingga 7 tahun hingga perkiraan waktu kemunculan Saint Fate, dan Huang Xiaolong berencana menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak Saint Sejati ke-9 ke-9 akhir. Jadi, berurusan dengan ayah dan anak hanya bisa didorong kembali sampai dia terintegrasi dengan Saint Fate dan menerobos ke True Saint Realm. Pada hari-hari berikutnya, Huang Xiaolong tinggal di Blue Dragon Manor dan fokus pada peningkatan kultivasinya, memasuki puncak kesengsaraan ke-9 setengah True Saint Realm. Alih-alih mengonsumsi pil suci Chang Kiong, Huang Xiaolong mengonsumsi pil suci pemindah bintang. Setiap pil suci Chang Kiong sangat berharga. Jadi dia menyimpannya untuk nanti ketika dia akan menerobos ke True Saint Realm. Meskipun dia hanya mengonsumsi pil suci pemindah bintang, Huang Xiaolong yakin bahwa itu cukup untuk membantunya maju ke puncak kesengsaraan akhir ke-9 sebelum nasib suci muncul. Waktu berlalu, dan 6 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 6 tahun ini, Huang Xiaolong nyaris tidak melangkah keluar dari ruang rahasia. Setelah menyempurnakan pil suci pemindah bintang pertama, ia melanjutkan dengan pelet kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berdasarkan penyerapan dan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong yang menakutkan saat ini, ia dapat sepenuhnya menyerap energi dalam pil suci pemindah bintang dalam 2 hingga 3 hari. Dalam waktu 6 tahun, bahkan Huang Xiaolong telah kehilangan hitungan tentang berapa banyak pil suci pemindah bintang yang telah dia konsumsi. Dia hanya ingat bahwa dia telah maju ke puncak kesengsaraan ke-9 setengah sejati Saint Realm 4 tahun lalu. Dia telah berhenti mengonsumsi pil suci pemindah bintang setelah itu, menyimpan pil suci yang tersisa untuk digunakan di masa mendatang. Lagi pula, pada titik ini, tidak peduli berapa banyak pil suci yang dia konsumsi, itu akan sia-sia karena dia tidak bisa menerobos ke True Saint Realm dengan mengandalkan mereka. Meski begitu, dia tetap mengasingkan diri, dan kekuatan Saint setengah sejatinya menjadi lebih kompak. Berkali-kali, dia meredam, menekan, dan memadatkan energi di dalam tubuhnya. 4 tahun yang lalu ketika kultivasi Huang Xiaolong telah memasuki puncak akhir ke-9-9 setengah True Saint Realm, energi setengah True Saint-nya telah berubah menjadi warna emas pucat. Melalui banyak kondensasi berulang, warna emas pucat telah berubah menjadi emas, platinum cerah, emas ungu, dan merah emas. Sekarang, ketika Huang Xiaolong melepaskan energi setengah sejatinya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan merah yang menyilaukan yang tampaknya bisa membelah langit dan bumi. Pada hari khusus ini, dengan setengah tahun tersisa sampai Saint Fate muncul, dunia suci bergetar ketika sinar cahaya begelombang menerangi langitnya, dan sinar cahaya ini semakin menyilaukan. Semua ahli di setiap tanah suci dan ras kuno mengangkat kepala mereka dan menatap ke langit dengan ekspresi terkejut tapi gembira. Nasib suci muncul. Ini adalah fenomena yang akan dilahirkan Saint Fate. Ketika sinar cahaya ini bersinar paling terang, Saint Fate akan muncul satu demi satu. Berapa banyak Saint Fate yang akan muncul kali ini? Biasanya, ketika Saint Fate muncul, jumlahnya jarang melebihi 10. Kali ini, mungkin antara 5 hingga 10. 9 dari 10 kali ketika Saint Fate muncul, akan ada 5 atau lebih Saint Fate. Sangat jarang akan ada lebih dari 10 nasib suci. Belum tentu, ada 11 Saint Fate di penampilan terakhir. Kali ini, kemungkinan lebih dari 10. Terlebih lagi, menilai dari sinar cahaya yang intens di langit, bahkan mungkin ada Saint Fate tingkat tinggi yang muncul. Saint Fate tingkat tinggi belum muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara 11 nasib suci yang muncul terakhir kali, hanya dua dari mereka yang berada di urutan menengah, sisanya adalah nasib suci tingkat rendah. Berbagai tempat suci, ras kuno, dan ahli sekte sedang mendiskusikan topik yang sama. Beberapa dipenuhi dengan antisipasi, beberapa ketidakpedulian, dan beberapa iri, atau merasa cemburu. Secara keseluruhan, ada semua tingkat kegembiraan. Mereka yang menantikan dengan antisipasi secara alami adalah ahli rilem Saint Rilem setengah True Tribulation akhir ke-9, yang terutama adalah pangeran suci yang berbakat dari negara adidaya seperti murid Mo Changli, Huaipo. Huaipo berharap dengan setiap serat di tubuhnya bahwa Saint Fate tingkat tinggi akan muncul, dan orang lain dengan pemikiran yang sama adalah Clear Snow Palace Master, Su Eling Yun. Di suatu tempat di dalam aliansi Tanah Suci, Mo Changli berdiri dengan tangan tergenggam di punggungnya saat dia mengamati kecemerlangan langit. Berdiri di belakangnya adalah Huaipo, menatap langit yang cerah dengan tatapan membara. Tuan, menilai dari seberapa terang sinar cahaya ini, pasti ada Saint Fate tingkat tinggi yang muncul kali ini, dan kemungkinan besar ada lebih dari satu. Huaipo menambahkan dengan penuh semangat, mungkin ada tiga, bahkan mungkin empat. Kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya saat dia melanjutkan, itu berarti, salah satu dari mereka pasti milikku. Namun, tidak ada tanggapan cepat dari Mo Changli. Beberapa saat kemudian Mo Changli berbicara, bersaing untuk nasib suci sepenuhnya bergantung pada dirimu sendiri. Anda harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan Saint Fate tingkat tinggi. Namun, kali ini, ketika Saint Fate muncul, akan ada batas Saint Fate di sekitarnya. Hanya mereka yang berada di bawah True Saint Realm, dan Nine Tribulation setengah True Saint Realm dan di atasnya yang dapat dengan bebas memasuki area batas ini. Tidak ada yang bisa membantu mereka bahkan jika mereka mau. Ekspresi gembira Huaipo membeku. Dia menatap Mo Changli dengan sedikit bingung dan bertanya, Tuan khawatir tentang Huang Xiaolong. Jika ada tiga Saint Fate tingkat tinggi kali ini, dia mengambil satu, saya mengambil satu, dan Lin Xiaoying mengambil satu. Mo Changli menggelengkan kepalanya, jangan lupa, dia memiliki tiga dewa suci dao lengkap. Wajah Huaipo berubah dari ekstasi menjadi marah, Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Huang Xiaolong dapat berintegrasi dengan tiga nasib suci? Tapi tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Itu karena seorang murid dengan dua dewa suci dao yang lengkap belum pernah muncul di dunia suci sebelumnya. Di masa depan, ketika Xiaobaili dari ras suci mencapai puncak Saint Sejati ke-9 akhir ke-9, dia mungkin akan berintegrasi dengan dua Saint Fate juga. Ketika saatnya tiba, pilih saja Saint Fate tingkat menengah, Mo Changli menghela nafas. Huaipo jengkel dan berteriak, tidak, mengapa saya harus memilih hanya Saint Fate tingkat menengah? Mengapa saya harus menyerah pada Huang Xiaolong? Guru, saya tidak mau. Kenapa harus saya? Mo Changli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, itulah hidup. Ingat kata-kata saya, jangan bersaing untuk Saint Fate tingkat tinggi. Sebuah cahaya dingin berkilauan di mata Huaipo saat dia membantah. Ketika kita memasuki batas Saint Fate, Huang Xiaolong tidak akan bisa menggunakan kekuatan dari jiwa sucinya. Tuan, dalam hal ini, saya mungkin belum tentu kalah darinya. 2.545 Mendengar bantahan Huaipo yang penuh dengan kengganan, Mo Changli mengerutkan kening, Huaipo, kamu luar biasa, dan pasti tidak kalah dibandingkan dengan Li Chen atau Xie Bu Fan, tetapi kekuatan Huang Xiaolong tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tiga ketuhanan Dao Sein lengkapnya kemungkinan besar telah berevolusi menjadi 15 teratas. Menambahkan kekuatan jejak mandat sucinya, tidak ada seorang pun di bawah True Sein Realm yang bisa menjadi lawannya. Bagi Huang Xiaolong, tidak ada perbedaan apakah dia menggunakan jiwa sucinya atau tidak. Dia tak terkalahkan di dalam batas Saint Fate. Di bawah True Sein Realm, tidak ada murid yang menjadi lawannya, bahkan jika kalian berdua. Mo Changli membujuk dengan sungguh-sungguh. Tapi Huaipo tidak mengambil hati kata-katanya, Tuan, Anda terlalu melebih-lebihkan Huang Xiaolong. Di Changkiong Holy Manor, dia mampu membunuh Li Chen dan Xie Bu Fan hanya karena tombak naga pembuka surga. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Li Chen dan Xie Bu Fan? Bakat saya tidak lebih buruk dari Li Chen atau Xie Bu Fan. Saya berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, dan tanpa jiwa sucinya, Huang Xiaolong hanya sebagian kecil lebih kuat dari saya. Sekuat apapun dia, ada batasnya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa menyakitiku. Singkatnya, jika ada tiga Xie Feid tingkat tinggi, saya yakin saya akan bisa merebut salah satunya. Mo Changli menatap muridnya dalam-dalam dan berbicara dengan suara serius, Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan mati untuk melawan Huang Xiaolong. Dia tahu betul bahwa jika dia menolak kesempatan muridnya untuk bersaing memperebutkan Xie Feid tingkat tinggi, kengganan di hati muridnya akan berubah menjadi kebencian. Ini akan berkembang menjadi hati iblis untuk Huaipo. Ini akan mempengaruhi keadaan pikiran Huaipo ketika dia akan menerobos ke True Saint Realm. Dalam hal ini, dia akan memberi Huaipo kebebasan dan membiarkannya melakukannya. Selain itu, jauh dilubuk hati, sebagian dari Mo Changli setuju dengan muridnya bahwa Huang Xiaolong tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa sucinya dalam batas Saint Fate. Oleh karena itu, Huaipo dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan Saint Fate tingkat tinggi. Huaipo tersenyum percaya diri dan meyakinkan Mo Changli, yakinlah, Tuan. Saya akan. Mo Changli tersenyum dan mengangguk. Dengan potensi dan bakat muridnya, jika dia bisa berintegrasi dengan Saint Fate tingkat tinggi, pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi, dan tentu saja, ada peluang yang sedikit lebih tinggi untuk melangkah ke alam leluhur primal. Di dalam Blue Dragon Manor di Tanah Suci Guru Surgawi, Huang Xiaolong melihat cahaya suci yang hidup mengalir di langit dan senyum gembira muncul di wajahnya. Sepertinya tiga Saint Fate tingkat tinggi akan muncul kali ini. Tiga, Huang Xiaolong bergumam. Tentu saja, akan lebih baik jika ada empat, lima, atau bahkan enam. Huang Xiaolong merasa jumlah Saint Fate yang muncul kali ini akan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Karena itu, saya harus membuat beberapa persiapan. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Secara umum, dengan lima bulan pendahulu dari Saint Fate lahir, akan ada fenomena di sekitar lokasi kemunculan. Oleh karena itu, sekitar sebulan kemudian, mereka akan dapat menentukan lokasi secara kasar, dan Huang Xiaolong menggunakan penyangga satu bulan ini untuk membuat persiapan yang diperlukan sebelum berangkat. Sebenarnya, meskipun berencana untuk membuat persiapan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Begitu dia memasuki batas Saint Fate, semua artefak suci akan menjadi tidak berguna, dan dia juga tidak akan bisa menggunakan kekuatan jejak mandat suci. Selain itu, dia, atau siapapun, tidak akan bisa mengonsumsi pil suci untuk mengisi kembali kekuatan mereka, apalagi mengeluarkan artefak Dao. Singkatnya, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Pada bulan berikutnya, Huang Xiaolong tidak lagi terburu-buru untuk berkultivasi. Sesekali, dia keluar untuk bersantai, menemani di Huai, Feng Tianyu, Zhang Wenyu, dan yang lainnya. Kadang-kadang, Huang Xiaolong akan memasuki ruang leluhur primal untuk membahas tentang Grandao dengan empat tuannya. Satu bulan segera berlalu. Pada hari ini, sinar cahaya yang cemerlang di langit tiba-tiba menyusut dan menyatu menuju lokasi tertentu. Semburan cahaya menyilaukan jatuh ke lokasi itu, mirip dengan jutaan matahari kemasan yang muncul dari ruang gelap pada saat yang bersamaan. Bintang kolam kambrium, The Saint Fate muncul di Cambrian Pool Star. Dalam sekejap, berita itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan ke seluruh dunia suci, mengguncang para ahli dunia suci. Dalam sekejap, semua tempat suci dunia suci dan ras kuno memimpin murid-murid Rilem Saint Rilem ke-9 ke-9 yang setengah sejati dan bergegas menuju Cambrian Pool Star. Saat empat leluhur primal surgawi menentukan bahwa nasib suci akan muncul di bintang kolam kambrium, mereka memanggil Huang Xiaolong. The Saint Fate akan muncul di Cambrian Pool Star kali ini, Master Surgawi melanjutkan, Besiaplah, kita akan berangkat dalam waktu satu jam. Penampilan The Saint Fate adalah peristiwa besar di dunia suci. Selain itu, kali ini, murid pribadi mereka Huang Xiaolong akan berintegrasi dengan Saint Fate. Empat leluhur primal secara alami akan pergi bersama Huang Xiaolong dan memastikan keselamatan Huang Xiaolong. Dimengerti, Guru, Huang Xiaolong menjawab, satu jam kemudian, keempatnya mengumpulkan Huang Xiaolong dan murid-murid Rilem Saint Rilem ke-9 dari organisasi surga suci lainnya, dan berangkat menuju Cambrian Pool Star. Bintang kolam kambrium berada jauh dari tempat suci guru surgawi, tetapi dengan kecepatan yang ditempuh kelompok Huang Xiaolong, mereka pasti bisa tiba sebelum nasib suci muncul. Bintang kolam kambrium tidak jauh dari penjara bintang setan hitam. Apalagi kita harus melewati penjara bintang iblis hitam terlebih dahulu. Akankah Kiao Jinyang mencoba menjegal kita saat itu? Dalam perjalanan, Elder Crow mengangkat topik tersebut. Ini bukan Elder Crow yang terlalu memikirkan hal-hal. Bagaimanapun, si Ebu Fan telah mati di tangan Huang Xiaolong. Belum lagi, begitu Huang Xiaolong berhasil berintegrasi dengan Saint Fate, akan lebih sulit bagi Kiao Jinyang untuk membunuh Huang Xiaolong. Oleh karena itu, Kiao Jinyang kemungkinan akan bergerak sebelum Huang Xiaolong terintegrasi dengan Saint Fate. Sebuah cahaya tajam berkedip di mata Tyran Chu saat dia berkata, semuanya lebih baik. Karena sedang dalam perjalanan, kita bisa membalikkan sarangnya. Dan hancurkan istana iblisnya menjadi reruntuhan. Lord Long setuju dengan dominan, begitulah caranya. Kami bersaudara akan bergandengan tangan dan menghancurkan akarnya juga. Huang Xiaolong dibuat benar-benar terdiam oleh kedua tuannya. Guru surgawi tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan membujuk mereka. Baiklah, berhentilah dengan lelucon kekanak-kanakan ini. Saat melewati penjara bintang iblis hitam, jangan memancing masalah yang tidak perlu jika Kiao Jin yang tidak bergerak. Integrasi Xiaolong dengan Saint Fate lebih penting, dan kami akan memprioritaskan mengirim Xiaolong ke batas Saint Fate. Tyran Chu, Lord Long, dan Elder Crow menganggup dengan suara bulat. Mereka menyetujui poin terakhir. Perjalanan mereka berjalan lancar. Tiga bulan kemudian, kelompok surga suci mencapai bintang penjara setan hitam. Saat mereka melihat bintang yang diselimutiki iblis yang bergolak, seperti binatang buas besar dengan rahang terbuka lebar, guru surgawi mengerutkan kening dan memperingatkan semua orang. Ketika kita melewati penjara bintang iblis hitam, semua orang waspada. Untuk mencapai bintang kolam kambrium, mereka harus melewati wilayah sungai penjara petir penjara bintang iblis hitam. Oleh karena itu, jika ahli istana iblis akan menyergap mereka, sungai penjara petir mungkin akan menjadi tempat untuk melakukannya. Koma-koma, sehari kemudian, ketika empat leluhur primal memimpin murid-murid surga suci untuk melewati sungai penjara petir, ki iblis tiba-tiba melonjak tinggi, dan awan petir yang berputar-putar di sungai penjara petir dan gelombang yang bergolak sepertinya jatuh ke dalam jurang neraka. Detik berikutnya, tiga sosok turun dari udara tinggi dengan momentum mereka yang menyala-nyala, dan tekanan yang dipancarkan oleh ketiga sosok ini menyebabkan aliran udara di seluruh sungai penjara petir mandek. Ketiganya tidak lain adalah Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gutian. Melihat ketiga orang ini dan merasakan lapisan formasi susunan yang memisahkan wilayah itu dari dunia luar, Tai Rencu, dan wajah yang lainnya menjadi gelap. Kiao Jinyang, apakah kamu benar-benar akan melanggar perjanjian yang dibuat di masa lalu dan menyerang secara pribadi? Lord Long bertanya sambil menatap tajam ke arah Kiao Jinyang. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menjebak kami di sini dengan mengandalkan formasi besar hutan penjara iblis ini? Surga Suci, Istana Iblis, Istana Salju Bersih, dan Aliansi Tanah Suci memiliki perjanjian, dan kecuali salah satu kekuatan menghadapi kehancuran, para ahli alam leluhur primal tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Wajah Kiao Jinyang datar saat dia berbicara, jika Huang Xiaolong diizinkan untuk berintegrasi dengan Saint Faith, Istana Iblisku tidak akan jauh dari kehancuran. Oleh karena itu, kami tidak benar-benar melanggar perjanjian sama sekali. Formasi besar hutan penjara iblis ini mungkin tidak dapat menjebak kalian untuk waktu yang lama, saya hanya membutuhkannya untuk menjebak Anda di sini selama satu bulan, itu lebih dari cukup. Saint Faith akan muncul setelah satu bulan ini, dan jika kelompok Holy Heavens terjebak di sana selama sebulan, mereka tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika mereka bergegas ke Cambrian Pool Star setelah itu. Wajah Tuan Surgawi, Tirancu, Tuan Long, dan Penatua gagak sangat suram setelah mendengar niat sebenarnya Kiao Jinyang. Dengan kekuatan tiga master istana iblis, dan kekuatan formasi besar hutan penjara iblis, memang mungkin bagi mereka untuk menjebak kelompok surga suci di tempat ini selama sebulan, dan kemungkinannya sangat tinggi. Kiao Jinyang, kami akan menyelesaikan skor ini denganmu nanti, Tairancu mendengus. Kiao Jinyang acuh tak acuh terhadap ancaman dalam kata-katanya. Saat ini, aku mendapatkan bayaran untuk Bufan dulu. Seandainya ada murid biasa-biasa saja lainnya, Kiao Jinyang tidak akan begitu marah, tetapi Huang Xiaolong telah membunuh Xie Bufan. Xie Bufan sebagai pemimpin istana iblis dari para pangeran suci, Kia Jiyang, Chao Nan, dan Gu Tian memperlakukannya sebagai pilar masa depan istana iblis. Selain itu, Kiao Jinyang juga curiga bahwa kematian Xiaoleng Sui, Dou Rui, dan Su Biking juga terkait dengan Huang Xiaolong. Membunuh. Suara dingin Kiao Jinyang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengayunkan Vien Moon Blade di tangannya. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah menjadi dunia iblis, seolah-olah seluruh dunia ternoda dengan semua hal jahat, dan dunia itu sendiri telah menjadi iblis. Bulan iblis mengambil alih langit di atas dan tanah di bawah. Lampu bila Vien Moon Blade mengembun menjadi bulan iblis. Diresapi dengan kekuatan Dao Kiao Jinyang, artefak Dao Vien Moon Blade akhirnya memamerkan taring aslinya. Banyak iblis hebat di dalam Vien Moon Blade terbangun dari tidur mereka. Aura leluhur primal menyelimuti langit dan bumi. Beberapa ratus juta mil air Lightning Prison River bergejolak menjadi tsunami yang kacau, tampak gelisah dan ketakutan. Baik Cao Nan dan Gutian juga mengeluarkan artefak Dao mereka sendiri dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tiga kekuatan leluhur primal teratas membuat setiap ahli di wilayah itu merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Apakah leluhur primal itu bertarung? Ketakutan dan kepanikan melintas di mata seorang ahli Trussein Rilem yang merupakan patriark dari beberapa tanah suci. Alam leluhur primal, ketakutan menyebar melalui tanah suci satu demi satu. Pertarungan para ahli primal Ancestor Rilem mewakili pemusnah masal. Beberapa tempat suci tingkat rendah dan menengah tidak lebih dari beberapa butir pasir yang direkatkan di depan kekuatan leluhur primal, hancur dengan sentuhan sekecil apapun. Melihat bahwa tiga master istana-istana iblis telah menyerang, master surgawi, Tyron Chu, Lord Long, dan Elder Crowe tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Mereka berempat juga mengeluarkan artefak Dao mereka dan memanfaatkan waktu untuk mengirim murid-murid suci ke sembilan-kesembilan dari surga suci jauh dari medan perang. Mereka memerintahkan Aula Master untuk sepenuhnya mengaktifkan pertahanan kapal suci Raja Wali Emas untuk melindungi para murid. Ledakan, 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 ledakan mengerikan bergemuruh melalui wilayah sungai penjara petir. Merasakan tanah yang bergetar di bawah kaki mereka, banyak ahli sangat bingung karena sepertinya dunia akan runtuh tepat di bawah kaki mereka. Berbagai patriark tempat suci dengan cepat memerintahkan formasi pertahanan yang ditetapkan oleh para leluhur untuk diaktifkan. Banyak leluhur yang sudah lama tidak muncul tergugah dari meditasi mereka, dan mereka keluar untuk mengoordinasikan formasi pertahanan. Tetapi semua upaya ini tidak berguna karena retakan mulai muncul pada formasi pertahanan yang kuat ini di depan mata mereka, meskipun mereka telah berulang kali diperkuat selama bertahun-tahun. Dan retakan ini tumbuh lebih besar saat menyebar. Semua patriark tempat suci tercengang. Karena gelombang kejutnya saja yang menakutkan, maka jika leluhur primal mengarahkan serangannya ke tanah suci mereka, bukankah itu akan menghancurkan tanah suci itu menjadi debu? Gemuruh-gemuruh di langit terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, para leluhur tanah suci ini mengambil harta dari perbendaharaan dan melarikan diri dengan semua murid mereka. Dalam sekejap, mereka tidak dapat mengosongkan seluruh perbendaharaan, tetapi mereka mengambil sebanyak yang mereka bisa. Setengah hari kemudian, tanah suci di wilayah sungai penjara petir berubah menjadi tanah yang rusak, magma keluar dari bawah tanah, dan bencana dahsyat mengamuk di tanah suci. Hamparan hutan perawan purba yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh bumi. Tanah suci ini yang dipelihara oleh ki-spiritual suci yang melimpah ditelan oleh tanah yang rusak, saat kehancuran dan keputusasaan mengambil alih tanah. Dalam waktu kurang dari sehari, tanah suci ini direduksi menjadi potongan-potongan batu di ruang yang luas. Tanah suci ini berada beberapa ratus juta mil jauhnya dari sungai penjara petir. Butuh setidaknya dua hari penerbangan jika rata-rata First Heaven Trusain ingin mencapai tempat suci terdekat dari Lightning Prison River. Namun kekuatan destruktif gempa susulan dari Kiao Jinyang dan pihak guru surgawi membuat tanah suci ini menjadi puing-puing. Bahkan bagian terjauh dari penjara bintang iblis hitam dipengaruhi oleh gelombang destruktif, saat Ki iblis di langit bergolak dalam kemarahan. Namun, bintang penjara setan hitam memiliki formasi pertahanan yang ditata oleh Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gutian. Oleh karena itu, hanya tepi luar bintang penjara setan hitam yang bergetar karena gelombang gempa susulan. Perang berlanjut. Segera, seluruh dunia suci mendapat angin dari pertempuran. Tiga master istana-istana iblis bertarung dengan empat leluhur primal surga suci. Istana iblis meletakkan formasi besar hutan penjara iblis di sungai penjara petir untuk menghalangi Huang Xiaolong bersaing memperebutkan nasib suci. Dikatakan bahwa dibutuhkan empat leluhur primal surgawi setidaknya satu bulan untuk memecahkan formasi besar hutan penjara iblis. Semua nasib suci akan diambil pada saat mereka bergegas ke bintang kolam kambrium. Saya khawatir Huang Xiaolong tidak akan bisa mendapatkan bagian dari nasib suci selama ronde ini. Metode tiga master istana-istana iblis sangat brilian. Selama Huang Xiaolong tidak dapat memasuki True Saint Realm, akan lebih mudah bagi mereka untuk membunuhnya di masa depan. Terlebih lagi, jika Huang Xiaolong tidak dapat memasuki True Saint Realm kali ini, siapa yang tahu kapan Saint Faith akan muncul selanjutnya. Itu bisa beberapa ratus ribu tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Selama waktu ini, akan ada banyak kesempatan untuk membunuh Huang Xiaolong. Para ahli dari berbagai faksi berbicara tentang kesulitan Huang Xiaolong dengan gembira. Mendengar bahwa istana iblis menghalangi Huang Xiaolong untuk mencelupkan jarinya ke dalam takdir suci, ada banyak tempat suci dan ras kuno yang bergembira dengan gembira. Terutama Huaipo, dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar berita itu. Dia menggerakkan tangannya dengan gembira. Dia berpikir bahwa tanpa Huang Xiaolong, nasib suci tingkat tinggi pasti akan menjadi miliknya. Siapa yang berani bersaing dengan saya sekarang? Lin Xiaoying gadis kecil itu hanyalah macan kertas di matanya. Karena istana iblis berani melakukan ini, bukankah mereka takut Pak Tua Changkiong akan membalas? Kaisar suci kuno Duan Suan menyuarakan keraguannya terlepas dari kegembiraannya. Bagaimanapun, ada perbedaan antara kuat dan lemah bahkan di antara para ahli alam leluhur primal. Saat menyebutkan Pak Tua Changkiong, ahli leluhur primal manapun akan merasakan tekanan besar jika mereka harus melawannya. Pikiran Mo Changli melangkah lebih jauh dari yang lain, kemungkinan besar orang Tua Changkiong telah meninggalkan dunia suci, dan masalah ini diketahui oleh Kiao Jinyang dari istana iblis, itulah sebabnya mereka berani melakukannya. Kaisar suci kuno Duan Suan, Kaisar suci penjinak binatang Sen Jiuen, dan yang lainnya terkejut dengan berita itu. Apa, Pak Tua Changkiong telah meninggalkan dunia suci? Tanda seru, Tuan Mo Changli, apakah benar selain dunia suci kita, ada ruang dunia suci lain? Duan Suan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Selalu ada bisikan di antara para ahli top dunia suci tentang keberadaan ruang dunia suci lainnya. Tapi tidak ada yang pernah pergi ke sana, sehingga mitos ini tidak pernah terbukti. Mo Changli mengangguk setuju, saya tidak yakin di masa lalu, tetapi hal itu terbukti dengan kepergian Pak Tua Changkiong. Pak Tua Changkiong pasti telah sepenuhnya memahami rahasia gunung Tua Ilahi, dan ketika dia naik ke puncak, energi grendau gunung Tua Ilahi mengirimnya ke ruang dunia suci lain. Gunung Tua Ilahi, itu akhirnya menyadarkan semua orang. Lebih dari 20 hari berlalu, pertempuran di atas sungai penjara petir masih berlangsung, dan itu telah meningkat beberapa derajat. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya suci muncul di ruang gelap, menyerupai peri emas yang menari di langit, memukau yang melihatnya. Bintik-bintik cahaya keemasan yang menyerupai peri ini mulai berkumpul, memberi isyarat, seolah-olah sesuatu akan lahir. Di bawah langit bintang kolam kambrium, banyak tempat suci dan ahli ras kuno sedang melihat ke langit dengan tatapan membara yang terang di mana titik-titik cahaya ini berkumpul. Dilihat dari pemandangan di depan mereka, dua jam lagi, dan nasib suci akan sepenuhnya terbentuk dan lahir. Lebih dari satu jam kemudian, akhirnya, sinar menyilaukan meletus dari pusat cahaya yang menyatu. Sinar yang menyilaukan itu mirip dengan air terjun cahaya yang menggantung dari kehampaan, berkibar di langit. Cepat menyingkir, melihat sinar cahaya terbentang di langit, beberapa leluhur tanah suci yang lebih dekat berteriak ketakutan dan memerintahkan murid-murid mereka untuk mundur dengan tergesa-gesa. Dimanapun sinar ini melewati, area itu akan dimasukkan ke dalam batas Saint Fate. Jika seseorang yang tidak memenuhi persyaratan akan terjebak di dalam batas, bahkan jika mereka adalah ahli rilem saint sejati, hidup mereka bisa dianggap hilang. Mereka akan menjadi abu. Sumber cahaya yang menyilaukan ini adalah grendau terkuat di dunia suci, dan bahkan ahli rilem saint sejati surga ke-9 tidak dapat menjamin hidupnya sendiri. Awalnya, semua orang siap untuk momen ketika nasib suci akan muncul. Jadi banyak dari mereka telah menunggu di kejauhan, tetapi tidak ada yang mengira batas Saint Fate akan begitu luas kali ini. Bahkan, itu berkali-kali lebih besar dari semua waktu sebelumnya. Melihat cahaya menyilaukan yang turun dari kehampaan, berbagai patriark memimpin murid-murid mereka dalam retret cepat sekali lagi. Lebih cepat dari sekejap mata, sekelompok ahli saint sejati dan murid ke-9 mereka melarikan diri dengan putus asa untuk hidup mereka. Bahkan Mo Changli dan Sui Lingyun, dua ahli leluhur primal ini harus mundur sebelum batas Saint Fate yang meluas. Meskipun ahli alam leluhur primal tidak akan mati terjebak di dalam batas Saint Fate, mereka akan sangat ditekan oleh kekuatan Grandao Batas, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Skenario terbaik adalah menderita beberapa luka fisik, dan situasi terburuk adalah jiwa yang rusak. Dengan demikian, para ahli dan murid ini mundur lebih cepat daripada gelombang surut, hanya menyisakan murid-murid Rilem Saint Rilem ke-9 ke-9 yang setengah sejati. Huay Po sangat gembira saat dia melihat perubahan di langit. Secara umum, semakin besar batas Saint Fate, semakin tinggi jumlah Saint Fate yang akan muncul, dan semakin tinggi urutannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sinar cahaya bergelombang bergabung menjadi penghalang batas yang besar, dan batas Saint Fate akhirnya terbentuk. Ketika batas Saint Fate stabil, sudah waktunya untuk Saint Fate lahir. Sis, sebuah suara bergema di telinga setiap orang di dunia suci pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang pecah dari cangkangnya, atau suara kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Suara ini sepertinya berasal dari bagian terdalam dari jiwa suci dan jiwa dao mereka, mengguncang inti mereka. Ini adalah musik paling melodis yang pernah mereka dengar, dan itu adalah suara Grand Dao yang paling indah. Selanjutnya, Huay Po, Lin Xiao Ying, dan lainnya di luar batas Saint Fate, termasuk Mo Changli dan Sue Ling Yun, melihat bola cahaya kemasan yang menyilaukan muncul di kehampaan. Bola cahaya kemasan yang cerah ini mengandung energi asal dunia suci yang paling murni, melampaui hidup dan mati, dan penuh dengan semua elemen energi dan esoterik yang mendalam. Permukaan bola cahaya itu berdesir tanpa henti saat untayan Grand Dao berputar-putar di dalamnya, dan orang hampir bisa melihat bentuk bayi yang bergerak di dalamnya, tapi itu sangat samar. Bahkan leluhur primal tidak bisa melihat dengan jelas. Nasib suci, setelah melihat bola cahaya dengan Grand Dao beriak di sepanjang permukaannya, hampir semua orang berteriak kegirangan. Saint Fate pertama akan lahir. Namun, Saint Fate di dalam bola cahaya ini jelas merupakan Saint Fate tingkat rendah. Secara umum, semakin banyak Grand Dao yang dimiliki Saint Fate, semakin kuat, dan Grand Dao Saint Fate ini tidak melebihi 300 helai. Jadi itu jelas Saint Fate tingkat rendah. Kemudian, suara sisa lainnya terdengar di langit saat Saint Fate tingkat rendah lainnya lahir. Sedetik kemudian, Saint Fate ketiga muncul. Saint Fate tingkat rendah selalu yang pertama lahir, dan Saint Fate yang lebih tinggi akan lahir kemudian. Setelah tiga Saint Fate's order rendah berturut-turut, cahaya yang menyilaukan di langit Cambrian Pool Star tiba-tiba menjadi lebih terang, mencapai empat penjuru dunia suci saat bola cahaya kemasan yang sangat besar muncul. Jumlah untayan Grand Dao di dalam bola cahaya ini lebih dari 600. Ini Saint Fate tingkat menengah. Saint Fate tingkat menengah telah muncul. Kerumunan bergetar dalam kegembiraan. Para ahli rilem Saint Rilem ke-9-9 sangat gembira. Terlepas dari ekstasi murid-murid Saint Sejati ke-9-9, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama untuk merebut Saint Fate tingkat menengah. Itu karena ketika Saint Fate dilahirkan, mereka dilindungi oleh energi yang menolak. Hanya setelah semua nasib suci lahir, energi penolak akan menghilang, dan pada saat itulah para murid dapat mulai bersaing untuk nasib suci ini. Sementara semua orang menunggu dalam kegembiraan, suara melodi lain terdengar di udara saat Saint Fate or the Menengah lainnya lahir. Kerumunan tidak menyangka bahwa Saint Fate tingkat menengah akan muncul secara berurutan, dan totalnya ada 6. Saint Fate tingkat menengah berhenti setelah yang ke-6. 6? 6 Saint Fate tingkat menengah. Leluhur True Saint tingkat tinggi terperangah. Dia secara pribadi telah menyaksikan kemunculan Saint Fate beberapa kali, tetapi tidak pernah sekalipun ada begitu banyak Saint Fate tingkat menengah. Selain itu, dalam sejarah panjang dunia suci, tidak pernah ada rekor 6 nasib Saint tingkat menengah. Dalam kelahiran Saint Fate terakhir, ada total 11 Saint Fate dan di antara mereka, hanya ada 2 Saint Fate tingkat menengah, sisanya semuanya tingkat rendah. Sebagian besar waktu, ada lebih banyak Saint Fate tingkat rendah daripada Saint Fate tingkat menengah, namun kali ini, ada lebih banyak Saint Fate tingkat menengah daripada yang tingkat rendah, dan tepatnya, ada 6 dari mereka. Tidak hanya Huai Po, Lin Xiao Ying, dan murid-murid suci ke-9-9 yang setengah sejati lainnya, tetapi bahkan para ahli seperti Mo Changli, Sui Ling Yun, dan berbagai leluhur dan leluhur ras kuno dan tanah suci tercengang. Pada saat berikutnya, ledakan cahaya mendominasi langit bintang kolam kambrium saat cincin cahaya suci meluas ke cakrawala seperti ombak besar yang gemerlap. Kemudian, sebuah bola cahaya, yang lebih menyilaukan daripada bola cahaya sebelumnya yang telah muncul sejauh ini, muncul dari kehampaan dan memasuki pandangan semua orang. Nasib Saint tingkat tinggi, semua ahli yang berkumpul di Cambrian Pool Star mendidih karena kegembiraan. Nasib suci tingkat tinggi, kali ini, benar-benar ada Saint Fate tingkat tinggi. Salah satu ahli istana iblis berseru kegirangan. Sudah berapa miliar tahun sejak terakhir kali Saint Fate tingkat tinggi muncul. Itu terlihat mirip dengan saat Lord Mo Changli terintegrasi dengan Saint Fate. Seru Patriark Ras Fajra Jinnu. Itu selalu menjadi keyakinan bahwa hanya dengan penampilan seorang murid jenius dengan bakat luar biasa, akan ada kelahiran Saint Fate tingkat tinggi. Dengan kata lain, Saint Fate tingkat tinggi muncul setiap kali ada murid dengan harapan tinggi untuk memasuki alam leluhur primal. Nasib suci tingkat tinggi, Saint Fate tingkat tinggi benar-benar milikku. Huay Po berseru, tertawa gila. Mendengar kata-kata maniak Huay Po, alis Lin Xiao Ying mengerut, saat dia merasa tidak senang. Tapi dia sering melihat sekeliling, kadang ke kanan, kadang ke kiri, dan ada urgensi yang jelas di wajahnya. Sekarang, bahkan Saint Fate tingkat tinggi telah muncul, dan tidak akan lama sebelum semua Saint Fate lahir. Jika Huang Xiaolong masih gagal muncul pada saat itu, maka lupakan Saint Fate tingkat tinggi, Huang Xiaolong bahkan tidak akan mendapatkan satu Saint Fate. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lin Xiao Ying mengulangi lagi dan lagi di dalam hatinya. Kemudian, semburan cahaya menyilaukan yang intens menerangi bintang kolam kambrium saat Saint Fate tingkat tinggi baru muncul. Nasib Saint tingkat tinggi kedua, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kegembiraan orang banyak mencapai puncak yang tinggi. Meskipun Saint Fate tingkat tinggi telah muncul sebelumnya, dua Saint Fate tingkat tinggi tidak pernah muncul pada saat yang sama. Riak kegembiraan tercermin di mata Mo Changli dan Sue Ling Yun. Memang ada dua nasib Saint tingkat tinggi. Huai Po hampir tidak bisa menahan diri saat dia melanjutkan, seharusnya ada satu lagi. Jika saya berintegrasi dengan ketiga Saint Fate tingkat tinggi, saya pasti akan menjadi orang pertama dan satu-satunya di dunia suci yang melakukan hal seperti itu. Sementara murid-murid Saint Sejati ke-9 ke-9 bersiap untuk pergi, Saint Sate tingkat tinggi ketiga memasuki garis pandang semua orang. Sama seperti semua orang mengira itu adalah akhirnya, semburan cahaya menerangi langit sekali lagi saat Saint Fate tingkat tinggi ke-4 muncul. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Saint Fate tingkat tinggi ke-4, di Cakrawala yang jauh, sesosok mendesing melalui ruang yang luas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak ada yang memperhatikan kehadiran sosok ini yang mendekati mereka secara diam-diam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seolah-olah sosok ini adalah satu dengan langit dan bumi, dan tidak ada dengungan atau riak. Semua mata dan perhatian tertuju pada Saint Fate tingkat tinggi ke-4 yang kewaspadaan terhadap lingkungan mereka telah lama dilemparkan ke belakang pikiran mereka. Saat sosok itu semakin dekat, satu lagi cahaya terang meletus di langit Cambrian Pool Star, Saint Fate tingkat tinggi lainnya telah muncul. Ini adalah Saint Fate tingkat tinggi ke-5. 5. Sebenarnya ada 5 nasib suci tingkat tinggi. Ini, ini, ini. Bahkan Patriark Ras Suci Bai Mo yang tercengang. Di masa lalu, kemunculan salah satu Saint Fate tingkat tinggi dianggap sebagai berkah besar dari surga. Pengetahuan yang telah diterima semua orang hancur berkeping-keping ketika nasib suci tingkat tinggi ke-2, ke-3, dan ke-4 muncul kali ini, dan itu bukan akhir dari itu. Saint Fate tingkat tinggi ke-5 telah turun di depan mereka. 5. Dari mereka, Mo Changli bergumam dengan bingung. 5. Perasaan euforia memenuhi huaipo sehingga kulit kepalanya kesemutan seperti akan terbang. 5. Nasib Saint tingkat tinggi. Jika dia bisa berintegrasi dengan nasib suci tingkat tinggi ini, siapa di dunia suci yang memenuhi syarat untuk melawannya setelah melangkah ke alam leluhur primal? Dan kepercayaan diri ini bukanlah kesombongan. Sebelum memasuki True Saint Realm, peringkat ketuhanan Dao Saint lengkap, garis keturunan Saint, dan fisik Saint adalah penting, tetapi setelah memasuki True Saint Realm, jiwa suci seseorang lebih penting, dan tiga atribut Saint memainkan peran yang lebih rendah. Semakin tinggi urutan dan jumlah Saint Fate yang terintegrasi dengan seorang murid, semakin kuat jiwa suci seseorang di masa depan. Singkatnya, pencapaian masa depan jiwa suci-nya akan lebih tinggi. Kemudian, ketika dia maju ke alam leluhur primal, jiwa daunya akan jauh lebih kuat daripada yang lain. Meskipun dalam sejarah dunia suci, tidak pernah ada orang dengan satu jiwa suci yang berintegrasi dengan dua atau lebih nasib suci, Huaipo telah menemukan catatan kuno, dan dia telah belajar bahwa selama jiwa seseorang cukup kuat, dia dapat berintegrasi. Dengan dua atau lebih Saint Fate, lebih penting lagi, semakin kuat jiwa suci seseorang, semakin banyak Saint Fate yang dapat berintegrasi dengannya. Oleh karena itu, sejak membaca informasi dalam catatan kuno, Huaipo telah gigih dalam menenangkan dan memperkuat jiwanya, mencoba setiap metode yang tersedia baginya. Dia tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, dan bahkan tuannya Mo Changli tidak mengetahuinya. Sementara Huaipo tenggelam dalam fantasinya, ada dua letusan cahaya berturut-turut di langit, dan ada nasib suci tingkat tinggi ke-6 dan ke-7. Hanya dalam beberapa saat, dua Saint Fate tingkat tinggi telah muncul. Kerumunan telah melampaui kata-kata sekarang. Tujuh Saint Fate tingkat tinggi. Ini bukan ilusi, kan? Saint Jiyuen tergagap karena terkejut. Dia masih ragu apakah dia berhalusinasi ketika langit menyala sekali lagi, saat Saint Fate tingkat tinggi ke-8 dan ke-9 muncul secara bersamaan. Sekali lagi, dua Saint Fate tingkat tinggi telah muncul pada saat yang sama. Secara keseluruhan, ada sembilan Saint Fate tingkat tinggi, melayang di udara tinggi, memancarkan cahaya suci paling terang yang menembus kehampaan. Mo Changli, Sialing Yun, Tan Juan, Ji Sinyi, dan lainnya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tiga order rendah, enam order tinggi, dan sembilan order tinggi. Tanda seru, Huang Xiaolong, yang bergegas dari ujung lain cakrawala, tercengang sesaat, menatap langit cerah yang menyilaukan di mana sembilan nasib suci tingkat tinggi tergantung di langit. Sapi, Huang Xiaolong menggunakan salah satu seruan kesayangan sapi kecil itu. Bisakah sembilan nasib suci tingkat tinggi ini secara khusus disiapkan untukku oleh hati dunia suci? Ide luar biasa tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi itu bukan tidak mungkin baginya. Apa yang dimiliki oleh murid-murid suci ke sembilan yang setengah sejati adalah jiwa ilahi, tetapi dia telah membentuk jiwa sucinya. Lebih penting lagi, dia memiliki tiga jiwa suci. Setelah Huang Xiaolong melewati kesengsaraan ke enam, ke tujuh, ke delapan, dan ke sembilan, bahkan dia tidak dapat mengukur seberapa menakutkan ketiga jiwa sucinya telah tumbuh. Namun, dia yakin bahwa salah satu dari tiga jiwa sucinya lebih kuat daripada level menengah manapun. Jiwa suci ahli Saint Rilem sejati. Huang Xiaolong berakselerasi dalam kegembiraan, dan segera mencapai tepi batas Saint Fate. Ini Huang Xiaolong. Bagaimana Huang Xiaolong sampai di sini? Bukankah dia terjebak di sungai penjara petir? Pada saat ini, beberapa leluhur gerbang suci tercengang ketika mereka akhirnya mendeteksi kehadiran Huang Xiaolong. Kejutan melanda kerumunan, Mo Changli, Sue Lingyun, Tan Juan, Ji Si Nyi, Bai Mo Yang, Jin Nu, Duan Suan, Sen Ji Yuan, dan ahli lainnya, dan murid, termasuk Hua Po dan Lin Xiaoying dalam batas Saint Fate dikejutkan oleh kedatangan Huang Xiaolong yang tiba-tiba. Hua Po berfantasi menjadi orang nomor satu di dunia suci di masa depan setelah mengintegrasikan sejumlah Saint Fate tingkat tinggi, menggantikan gelar dan status Huang Xiaolong. Tapi sekarang, setelah melihat bahwa Huang Xiaolong tiba-tiba muncul, dia linglung sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Berengsek! Bukankah kelompok surga suci masih terjebak di formasi besar hutan penjara iblis sungai penjara petir? Dari berita yang diterima barusan, Kiao Jin Yang dan Tuan Surgawi masih bertarung, kenapa Huang Xiaolong bisa muncul di sini? Hua Po meraung dalam hati. Penampilan Huang Xiaolong benar-benar membuang rencana dan fantasinya. Tidak, Huang Xiaolong tidak boleh diizinkan memasuki batas Saint Fate. Sama sekali tidak, hati Hua Po meraung. Dia diam-diam memberi isyarat kepada para ahli aliansi tanah suci. Para ahli ini segera bertindak. Namun, itu belum tentu bagi para ahli aliansi tanah suci untuk bergerak sama sekali. Para ahli istana iblis telah menghunus pedang tajam mereka dan menerkam Huang Xiaolong. Pakar istana iblis adalah yang paling dekat dengan Huang Xiaolong, dan kebanyakan dari mereka adalah orang suci sejati surga keempat, kecepatan dan tindakan mereka sangat cepat sehingga yang lain hampir tidak bereaksi. Huang Xiaolong, kamu ingin memasuki batas Saint Fate? Bermimpilah, Anda tidak akan memiliki kesempatan bahkan di kehidupan Anda selanjutnya. Seorang ahli istana iblis berteriak keras, Yang mulia Xie Bu Fan, bawahan akan membalaskan dendammu sekarang. Pisal tajam di tangannya hanya beberapa meter dari punggung Huang Xiaolong. Setelah Xie Bu Fan meninggal di tangan Huang Xiaolong selama perebutan warisan orang tua Chang Kiong, para ahli istana iblis membenci Huang Xiaolong sampai ke tulang, dan mereka telah menjadikan membunuh Huang Xiaolong sebagai tujuan akhir mereka. Ahli istana iblis Saint Sejati Surga keempat ini adalah salah satu bawahan setia Xie Bu Fan sejak dulu. Setelah melihat pedang ahli istana iblis itu akan menembus punggung Huang Xiaolong, wajah Huaipo sangat berubah. Jika bilahnya benar-benar menusuk punggung Huang Xiaolong, tubuh fisiknya pasti akan hancur, dan Huang Xiaolong bisa melupakan integrasi dengan Saint Fate kali ini. Meski terkejut, Huaipo senang melihat pemandangan ini. Bahkan surga ada di pihakku. Setelah melihat bahwa tubuh Huang Xiaolong hanya sepersekian detik dari dihancurkan oleh ahli istana iblis, sebuah istana tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Istana Chang Kiong Dao Weng! Pedang ahli istana iblis menusuk istana Chang Kiong Dao, dan percikan api terbang kemana-mana saat pedang di tangannya patah menjadi beberapa bagian. Dia tercengang di tempat. Huang Xiaolong berbalik dengan tiba-tiba, dan meninju, Minggir. Satu pukulan, ahli surga sejati surga keempat dari istana iblis mengeluarkan tangisan sedih lalu meledak sampai mati. Dia meledak dalam satu pukulan. Darah berwarna emas menyembur ke segala arah, berhamburan seperti tetesan hujan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Seorang ahli saint sejati surga keempat dikirim ke kematiannya dengan satu pukulan. Selain itu, orang itu hanyalah seorang saint true saint yang setengah true di akhir ke sembilan. Setelah mengirim ahli istana iblis ke kematiannya, pedang Changkiong terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan membelah jiwa suci ahli yang akan melarikan diri menjadi dua. Pisau Changkiong mengeluarkan kilatan tajam di udara. Siapapun yang menghalangi saya, akan mati. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu kerumunan yang tercengang. Siapapun yang menghalangi saya, akan mati. Kalimat ini mendidih dengan aura pembunuh, dan itu sombong, membuat para ahli aliansi tanah suci merinding, yang siap menyerang. Penatua Cheng Feng, para ahli istana iblis berteriak ketika mereka melihat bahwa orang yang telah menyergap Huang Xiaolong, dikirim ke kematiannya dengan pukulan dari Huang Xiaolong. Selain itu, Huang Xiaolong telah membagi separuh jiwa sucinya dengan pedang Changkiong. Mata para ahli istana iblis memerah karena amarah dan kebencian, saat mereka menatap dengan ganas ke arah Huang Xiaolong. Semua orang bergandengan tangan dan membunuh Huang Xiaolong. Bunuh dia dan pedang Changkiong adalah milik kita. Serta pil suci Changkiong, beberapa ahli istana iblis berteriak keras. Namun, saat para ahli istana iblis ini memperbarui serangan mereka, tirai hujan es jatuh menimpa mereka, membekukan selusin ahli istana iblis yang menyerang Huang Xiaolong. Detik berikutnya, kekuatan jari langsung menembus baut melalui patung-patung es ini. Selusin tubuh ahli istana iblis ini hancur berkeping-keping, dan jiwa suci mereka tidak terkecuali. Wajah ahli lainnya memucat ketakutan saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah Clear Snow Palace Master Sueling Yun. Orang yang baru saja bergerak tidak lain adalah Sueling Yun. Dalam satu gerakan, selusin ahli Trussein Rilem telah kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Ini adalah kekuatan ahli leluhur primal. Semua orang merasakan angin dingin bertiup di hati mereka. Ahli istana iblis lainnya mundur ketakutan, meskipun mereka berani dan berani, itu tidak berarti mereka tidak takut mati. Tuan Istana Sueling Yun, apakah Anda benar-benar berencana untuk menentang istana iblis kami? Salah satu master aula istana iblis mengumpulkan keberanian dan menanyai Sueling Yun. Sueling Yun bahkan tidak melirik orang itu. Tatapannya menyapu para ahli kekuatan lain yang ingin bergerak, dan ekspresinya sedingin suaranya, Huang Xiaolong adalah penerus ayah baptisku. Pak Tua Chang Kiong telah memilihnya, dan karena itu, dia adalah kakak mudaku. Siapapun yang berani menghalangi jalan Huang Xiaolong akan dianggap melawanku, Sueling Yun, dan melawan surga suci. Kata-kata Sueling Yun tidak penuh dengan niat membunuh, tetapi mengingat temperamennya yang dingin, kata-katanya menghantam seperti pemecah es. Itu membuat semua orang kedinginan. Mereka yang diam-diam membuat gerakan untuk memblokir Huang Xiaolong menghentikan tindakan mereka dengan tiba-tiba. Baru pada saat itulah para ahli ini ingat bahwa Huang Xiaolong memiliki identitas lain, saudara muda Sueling Yun. Meskipun empat leluhur primal surga suci tidak ada, Sueling Yun ada di sana. Para ahli Clear Snow Palace ada di sana. Tatapan Tanjuan, Ji Si Nyi, dan ahli lainnya dari Clear Snow Palace segera menyapu para ahli lainnya, saat mereka bersiap untuk bertempur jika diperlukan. Pakar aliansi Tanah Suci menolek ke Mo Changli, tetapi Mo Changli tetap diam dan memiliki ekspresi datar di wajahnya. Para ahli itu, yang telah menerima sinyal Huaipo dan bersiap untuk menyerang, menghentikan pikiran mereka. Dalam ayunan, sosok Huang Xiaolong melesat melintasi angkasa dan memasuki batas Saint Fate. Melihat ini, para ahli istana iblis dan yang lainnya, yang ingin diam-diam menghalangi Huang Xiaolong, segera menyesali bahwa mereka tidak menghentikan Huang Xiaolong dengan cara apapun. Semuanya sudah terlambat. Hati Huaipo tenggelam ke dasar laut, melihat bahwa Huang Xiaolong telah memasuki batas Saint Fate. Sama seperti Huang Xiaolong muncul dalam batas Saint Fate, tampaknya dirangsang oleh sesuatu di tubuh Huang Xiaolong, langit Crimson Pool Star sekali lagi menyala dengan cahaya menyelaukan tidak seperti sebelumnya. Itu segera menarik perhatian semua orang. Di ujung lain dari sembilan nasib suci tingkat tinggi yang muncul adalah tiga nasib suci tingkat tinggi tambahan. Tiga sekaligus. Selain itu, ada tiga nasib suci tingkat tinggi. Menghitung sembilan awal, ada total dua belas nasib suci tingkat tinggi. Dua belas. Kepala semua orang berputar, mengancam akan pingsan. Dua belas Saint Fate tingkat tinggi, ini secara keseluruhan, ada tiga tingkat rendah, enam tingkat menengah, dan dua belas nasib suci tingkat tinggi. Ini telah melampaui perkiraan, imajinasi, dan ruang lingkup pemahaman semua orang berkali-kali. Pada saat yang sama, ketika tiga nasib suci tingkat tinggi tambahan muncul di langit bintang kolam kambrium, semua nasib suci bersinar dalam kemegahan yang memesona. Energi penolak Grandao yang melindungi mereka menghilang secara bersamaan. Merebut, ini adalah pemikiran pertama dari semua murid Rilem Saint Rilem ke-9 ke-9 yang setengah sejati dalam batas Saint Fate. Di antara mereka, satu orang melakukan tindakan tercepat, dan dengan memutar pergelangan tangannya, dia meraih salah satu Saint Fate tingkat tinggi. Orang ini secara alami adalah Huaipo. Melihat bahwa jari-jari Huaipo akan mencapai salah satu nasib suci tingkat tinggi saat ia berencana untuk menariknya turun dari kehampaan, sebuah kekuatan jari memotong kekuatan isap dari telapak tangan Huaipo. Selain itu, Huaipo jatuh ke belakang karena dampak kekuatan jari yang luar biasa. Huaipo berbalik dan menatap Huang Xiaolong dengan kebencian. Huang Xiaolong? Apa artinya ini? Tanda seru. Huang Xiaolong acu-ta'acu saat dia menyatakan, semua nasib suci tingkat tinggi milik Lin Xiaoying dan aku. Jika ada orang lain yang menyentuh mereka, mereka akan mati. Suaranya bergema di seluruh batas Saint Fate. Mendengar itu, Huaipo tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong, selera makanmu terlalu besar. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menelan semuanya, dan Anda mungkin tersedak sampai mati. Karena Anda mengatakan bahwa 12 nasib suci tingkat tinggi ini milik Anda dan Lin Xiaoying, maka apakah Anda berencana untuk menjadi musuh melawan setiap murid di sini? Menjadi musuh melawan dunia, Huaipo mencoba menabur perselisihan antara Huang Xiaolong dan semua orang di dalam batas Saint Fate, mendorongnya ke sisi berlawanan dari semua murid. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak melihat niat Huaipo yang begitu jelas, tetapi Huang Xiaolong acuh-ta'acuh, jadi bagaimana jika saya menjadi musuh dengan semua orang di sini? Musuh dengan dunia, semua orang tercengang sejenak. Balasan Huang Xiaolong berhasil menyalakan lebih dari kemarahan beberapa murid negara adidaya. Huang Xiaolong, saya akui bahwa bakat Anda sangat bagus, tetapi kami berada di dalam batas Saint Fate, jadi Anda tidak dapat menggunakan jiwa suci Anda, atau artefak Dao, dan hanya puncak akhir ke-9 ke-9 yang setengah kekuatan Saint sejati Anda. Tetap saja, Anda punya nyali untuk memprovokasi kita semua. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Gerbang suci jimat hantu puncak akhir ke-9 ke-9 murid setengah orang suci sejati Xiao Chong Shan tidak bisa menahan diri untuk menegur Huang Xiaolong, dan mengarahkan jarinya ke wajah Huang Xiaolong. Dengan Xiao Chong Shan yang memimpin, banyak murid negara adidaya mengikuti untuk menegur Huang Xiaolong. Semua orang menyerang bersama, dan merebut Saint Fateh tingkat tinggi. Aku ingin melihat apakah Huang Xiaolong benar-benar berani menyerang kita. Jika dia berani, kita akan bersatu melawan musuh bersama ini. Tekan dia. Hua Po berteriak. Saat dia selesai mengatakan itu, Hua Po menyerang lagi, membidik salah satu nasib suci tingkat tinggi. Xiao Chong Shan dan murid-murid Rilem Saint Rilem akhir ke-9 ke-9 puncak lainnya semuanya memiliki target mereka sendiri. Namun, saat Hua Po, Xiao Chong Shan, dan yang lainnya bergerak, sosok Huang Xiaolong kabur dalam beberapa ayunan, dan dengan setiap ayunan, seorang murid meledak sampai mati. Dalam waktu singkat, 20 lebih murid itu, yang berusaha merebut nasib suci tingkat tinggi, berubah menjadi kabut darah. Hanya Hua Po yang tersisa. Tentu saja, Hua Po merasa seperti dihantam oleh gunung yang besar, saat dia terjatuh dari kakinya, dan dia batuk darah. Ada keheningan berat di sekitar. Semua orang terbelalak kaget, melihat kabut darah yang dulunya merupakan puncak kesengsaraan akhir ke-9 setengah murid Saint Rilem sejati. Ekspresi Gui Buang sangat, cemberut. Meskipun Xiao Chongshan tidak dapat dibandingkan dengan Yu Lingzi yang telah meninggal dalam ujian darah, dia masih merupakan murid inti yang berharga dari gerbang suci jimat hantu. Huang Xiaolong benar-benar membunuhnya tanpa ragu-ragu. Memiliki pemikiran yang mirip dengan Gui Buang adalah kekuatan para murid yang jatuh, dan mereka juga sedikit heran dengan kekuatan Huang Xiaolong. Setelah melihat Huang Xiaolong membunuh lebih dari 20 murid puncak kesengsaraan akhir ke-9, setengah orang suci sejati dalam beberapa detik berdampak besar pada Mo Changli. 2550. Kekuatan Huang Xiaolong jauh melebihi perkiraan Mo Changli dan para ahli lainnya, terlebih lagi perkiraan Mo Changli. Sebelum ini, Mo Changli berasungsi bahwa bahkan jika Huang Xiaolong lebih kuat dari muridnya Huaipo, tidak akan mudah bagi Huang Xiaolong untuk mengalahkan Huaipo. Tapi satu serangan dari Huang Xiaolong telah sepenuhnya menumbangkan imajinasi Mo Changli dan yang lainnya. Seorang murid dari Rilem Sein Rilem setengah ke-9 yang puncak akhir ke-9, di bawah situasi di mana kekuatan terkait True Sein Rilem-nya ditekan, telah membunuh 20 lebih puncak akhir kesengsaraan ke-9 setengah murid Rilem Sein sejati dalam waktu singkat. Bahkan muridnya Huaipo bukanlah tandingannya. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui Mo Changli ketika dia adalah puncak kesengsaraan akhir ke-9 setengah True Sein Rilem. Mengabaikan wajah terkejut di sekitarnya, ekspresi Huang Xiaolong sangat dingin saat dia berbicara, aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini, tetapi jika kamu membuat langkah lain di Sein Rilem tingkat tinggi, kamu akan mati seperti yang lain. Wajah Huaipo menjadi merah padam setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Dia adalah putra surga yang bangga sebelum Huang Xiaolong muncul, dan namanya mendominasi tempat pertama di daftar nasib orang suci. Selalu ada orang yang menjilat dan menyanjungnya kemanapun dia pergi, namun Huang Xiaolong menegurnya di depan begitu banyak orang tentang menyelamatkan hidupnya. Tanda seru, ini benar-benar, penghinaan, sikap merendahkan Huang Xiaolong, seolah-olah dia sedang menegur semut yang tidak penting, membuat Huaipo merasa terhina tidak seperti sebelumnya. Huaipo tertawa histeris dengan marah, Huang Xiaolong, kamu sangat arogan sampai-sampai konyol. Sejak kapan hidupku terserah padamu? Anda bahkan tidak bisa membunuh saya sekarang, tetapi Anda masih memiliki pipi untuk mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya. Lucu, saya hanya ceroboh, dan itulah mengapa Anda berhasil menyelinap serangan untuk melukai saya. Jadi kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku. Oh, Huang Xiaolong menjawab dengan hangat, menurutmu, kamu sangat luar biasa sehingga dalam pertempuran frontal, aku bukan lawan-lawanmu. Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk merebut 12 nasib suci tingkat tinggi. Dia telah membunuh Xiao Chong Shan dan 20 lebih murid dalam hitungan detik, berhasil menghalangi murid lainnya. Untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang berani merebut Sein Fates tingkat tinggi. Huaipo mencibir kasar sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ibu jarinya. Cahaya suci yang terang meledak dari tubuhnya saat ketuhanan Dao Sein lengkap yang besar terbang keluar. Ketuhanan Santo Dao lengkap yang besar ini memancarkan sinar terang yang berkedip-kedip yang mencapai setiap sudut batas Sein Fate. Aura kekerasan luar biasa yang ingin menghancurkan segalanya menyebar. Semua orang melihat ketuhanan Santo Dao yang lengkap dengan keheranan di mata mereka. Ketuhanan suci abadi yang agung. Teriakan seorang ahli terdengar di telinga semua orang. The Great I Memorial Sein Godet berada di peringkat keempat. Peringkat keempat, meremehkan ketuhanan Dao Sein lengkap asal, hanya ketuhanan Santo Dao lengkap peringkat kedua dan ketiga yang berperingkat lebih tinggi dari ketuhanan suci abadi yang agung. Di antara 10 ketuhanan Santo Dao yang lengkap, 5 teratas dianggap sebagai legenda, legenda kuno, dihormati dan disembak oleh banyak dunia suci. Rasa bangga memenuhi Mo Changli saat dia melihat ketuhanan suci abadi Huaipo. Ini adalah salah satu hal yang dia banggakan dari muridnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang bersinar dari antara alis Huaipo saat jejak rune hitam muncul. Saat jejak rune hitam muncul, semua orang memiliki ilusi bahwa dunia telah jatuh ke dalam kegelapan. Itu adalah jejak takdir kegelapan. Patriar keras suci Bai Mo yang berseru kaget. Jejak nasib kegelapan, sebenarnya jejak nasib kegelapan. Keributan menyebar melalui kerumunan para ahli. Jejak salju beku tanjuan lahir dari jantung dunia suci, dan itu mengendalikan semua kekuatan elemen salju dan es dunia suci. Jejak nasib kegelapan juga berasal dari jantung dunia suci, dan itu mengendalikan kegelapan dan energi yin di dalam kegelapan. Kekuatan jejak nasib kegelapan tidak lebih lemah dari jejak salju beku. Semua orang terkejut dan kagum dengan Huaipo. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Tanjuan, Jisinyi, dan Lin Xiaoying bahwa ketuhanan Santo Dao Huaipo yang lengkap adalah ketuhanan suci abadi yang agung, atau bahwa dia akan memiliki jejak nasib kegelapan, dan keterkejutan di wajah mereka terlihat jelas. Bakat yang mulia Huaipo sangat menakjubkan. Tidak heran dia mendominasi daftar nasib suci begitu lama. Dia sangat kuat. Setelah yang mulia berintegrasi dengan Seinfei tingkat tinggi, bahkan Syebufan atau Lichen tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia Huaipo. Seorang ahli aliansi tanah suci menghela nafas kagum. Bukan itu saja. Bahkan jika Anda menggabungkan Syebufan dan Lichen, mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia Huaipo. Seorang guru balai tanah suci kaisar kuno menambahkan sambil tertawa. Dalam sekejap, suara kekaguman dan kekaguman terdengar melalui langit bintang kolam kambrium. Mereka semua kagum dengan bakat Huaipo. Meskipun Huang Xiaolong memiliki tiga ketuhanan santo dao lengkap, dan jejak mandat suci, tiga ketuhanan santo dao lengkapnya mungkin berada di peringkat 10+. Oleh karena itu, bahkan jika Huang Xiaolong lebih kuat dari yang mulia Huaipo, ada batasnya, komentar Senji Yuan, saat matanya berkilauan dengan cahaya yang kabur. Di Changkiong Holy Manor, Huang Xiaolong hanya mengandalkan tombak naga pembuka surga untuk membunuh Syebufan dan Lichen. Bagaimana lagi dia bisa membunuh mereka? Sekarang Huang Xiaolong tidak dapat menggunakan jiwa sucinya, artefak suci, atau artefak dao. Menurut pendapat saya, dalam pertarungan nanti, Huang Xiaolong tidak akan menjadi lawan yang mulia Huaipo. Patriark Gerbang Suci Sayap Perak Yingxi berkomentar. Banyak ahli setuju dengan komentar Yingxi. Huang Xiaolong juga sedikit terkejut melihat ketuhanan suci abadi Huaipo. Lichen memiliki miriat creation Saint Godet, dan sungguh mengejutkan bahwa Huaipo memiliki Great Immemorial Saint Godet yang berperingkat satu tempat lebih tinggi dari Lichen. Hal lain yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah jejak nasib kegelapan Huaupi. Huang Xiaolong menyadari bahwa Grendau Artmasternya Elder Crow, Apoch of Darkness terinspirasi oleh kekuatan Darkness Fate Imprint. Sebelum Elder Crow melangkah ke alam leluhur primal, dia pernah melihat jejak nasib kegelapan, tetapi dia gagal menaklukkan jejak nasib kegelapan, membiarkannya lolos. Tampaknya jejak nasib kegelapan yang melarikan diri telah jatuh ke tangan Huaipo. Melihat tatapan heran dan bisikan kekaguman di sekelilingnya, Huaipo mengangkat dagunya dengan bangga dan berbicara dengan nada angkuh, Huang Xiaolong, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu akan mengampuniku? Jangan berasumsi karena Anda memiliki tiga dewa suci dao yang lengkap, dan jejak mandat suci, Anda dapat memperlakukan para jenius lain seperti semut. Sebenarnya, kamu hanyalah semut di mataku. Tepat, tepat sekali. Kata-kata Huaipo segera bergema dengan berbagai tempat suci dan leluhur ras kuno yang memiliki perseteruan darah dengan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak menanggapi teriakan dari murid-murid ini saat dia menatap lurus ke arah Huaipo dan berkata, singkatnya, kamu masih ingin bersaing untuk Saint Fate tingkat tinggi. Suara Huaipo mengungkapkan tekadnya, itu benar, Huang Xiaolong. Saya dapat menyerahkan enam nasib suci tingkat tinggi kepada Anda, enam sisanya milik saya. Kalau tidak, bahkan jika saya harus keluar semua, mempertaruhkan cedera berat sendiri, saya akan menghentikan Anda dan kemudian tidak ada yang akan mendapatkannya. Kamu seharusnya tidak bermimpi untuk mendapatkan satu pun. Huaipo berkata dengan gigi terkatuk. Kalau begitu, bergeraklah. Huang Xiaolong melanjutkan dengan hangat. Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan, jadi gunakan kekuatan penuh dan seranganmu yang paling kuat, atau kamu mungkin mati dalam kengganan. Melihat bahwa Huang Xiaolong masih menyemburkan kata-kata besar pada saat ini, Huaipo berteriak dan dengan hirup pikuk mendorong kekuatan ketuhanan-ketuhanan yang agung. Huaipo mengedarkan kekuatan Great Immemorial Saint Godet hingga batasnya, dan pada saat yang sama, jejak nasib kegelapannya meledak dalam sinar cahaya hitam begelombang, menyerupai jutaan berlian hitam. Momentum Huaipo melonjak dalam hirup pikuk, dan tekanan yang keluar dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat. Huaipo benar-benar orang yang berbeda. Dia mengendalikan kekuatan luar angkasa dunia dan energi kegelapan Yin seperti penguasa tertinggi. Membunuh, Huaipo meraung saat dia melompat, kedua tinjunya mengarah ke Huang Xiaolong. Terowongan Kehancuran Gelap Terowongan gelap yang berputar muncul saat tinju Huaipo meninju, dan energi kegelapan yang kuat berputar tanpa henti, mengaum dalam kemarahan, berteriak dalam kehancuran, seolah ingin melahap segalanya dan mengubahnya menjadi kegelapan. Teknik ini bukan seni bela diri suci, juga bukan seni dao, karena seseorang dilarang menggunakan salah satu dari mereka di dalam batas Saint Fate. Terowongan gelap kehancuran diciptakan oleh Huaipo setelah memahami jejak nasib kegelapan. Itu adalah serangannya yang paling kuat. Dia sebelumnya telah menguji langkah ini, berhasil melenyapkan lebih dari selusin Profound Beast Saint Realm setengah sejati ke-9. Di bawah kekuatan gelap, Profound Beast setengah trusain ke-9 ke-9 itu telah berubah menjadi untayan energi kegelapan dan bergabung dengan terowongan kegelapan. Ini bukan salah satu teknik Lord Mo Changli. Apakah ini teknik yang diciptakan sendiri oleh Yang Mulia Huaipo? Sungguh serangan yang kuat, terowongan gelap ini benar-benar teknik serangan paling kuat di bawah seni bela diri suci. Ia mampu menciptakan serangan yang begitu kuat, dan Yang Mulia Huaipo benar-benar bakat yang tiada taranya. Seorang ahli aliansi Tanah Suci berseru kagum. Teknik yang sangat kuat. Saya tidak berpikir siapapun di bawah trusain rilem dapat menahan serangan ini, jadi mari kita lihat bagaimana Huang Xiaolong akan menerima serangan ini. Sen Ji Yuan dari Beast Tamer Holy Ground mencibir. Huang Xiaolong masih membual dengan acu-ta'acu bahwa Yang Mulia Huaipo hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika dia gagal menghadapi serangan Yang Mulia Huaipo, maka dia akan melemparkan wajahnya ke selangkangannya. Para ahli dari aliansi Tanah Suci tertawa terbahak-bahak. Xiaolong, awas! Wajah Lin Xiaoying memucat saat dia meneriakan peringatan. Lin Xiaoying harus mengakui bahwa dia akan gagal menghadapi serangan kuat Huaipo. Sebenarnya, dia percaya bahwa kakak seniornya Tan Juan akan gagal menghadapi serangan Huaipo ketika dia adalah orang suci setengah sejati ke-9 akhir ke-9. Serangan ini benar-benar luar biasa, dan bahkan para ahli di luar batas Saint Fate merasa ketakutan. Huang Xiaolong tersenyum pada Lin Xiaoying, memberinya kepastian. Melihat bahwa Huang Xiaolong masih memiliki wajah untuk menyemburkan omong kosong dalam situasi ini, dia mengeluarkan harum dingin. Tepat pada saat ini, Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan ke depan seperti sedang memukul lalat. Di bawah kekuatan telapak tangan Huang Xiaolong, telapak tangan raksasa muncul. Saat telapak tangan kolosal ini menabrak terowongan gelap, terowongan gelap itu hancur, menghapus kegelapan yang maha kuasa, dan setiap untayan energi kegelapan terakhir menghilang tanpa jejak. Telapak tangan kolosal terus membanting ke bawah. Melihat ini, ekspresi sombong Huaipo berubah menjadi lebih buruk. Dia berteriak dalam kemarahan dan ketuhanan suci agung abadi melepaskan gelombang pasang cahaya hitam. Kekacauan asal Ki bergolak dengan kekuatan yang bergejolak, dan ruang meluas, menelan segalanya. Tapi sepertinya tidak ada pengaruhnya. Telapak tangan kolosal terus menekan, dan faktanya, kecepatannya meningkat. Ledakan, The Great I Memorial Saint Godet bersenandung sebagai protes di bawah serangan pohon palem kolosal, dan itu menabrak tanah di bawah saat berputar di luar kendali. Pada saat yang sama, telapak tangan terus ke bawah menuju kepala Huaipo. Huaipo berteriak, seolah mengaktifkan kekuatan jejak nasib kegelapan hingga batasnya, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Teman muda Huang, tolong tunjukkan belas kasihan. Teriakan cemas Mo Changli terdengar dari luar batas Saint Fate. Tapi dalam sekejap, suara Huaipo berhenti tiba-tiba saat telapak tangan mendarat di kepalanya. Tubuhnya meledak seperti balon, berubah menjadi kabut darah, sedangkan jejak takdir kegelapan dikirim jatuh ke belakang dalam seberkas cahaya hitam, dan menghilang dari pandangan. Kerumunan terperangah dengan hasilnya. Kabut darah Huaipo tetap berada di Kambrium Pool Starsky tanpa bubar, seolah-olah tidak mau bubar. Yang mulia Huaipo, kelompok ahli aliansi Tanah Suci berteriak dengan cemas. Sayangnya, saat para ahli aliansi Tanah Suci berteriak marah, kabut darah tiba-tiba menyebar, berhamburan bersama angin. Huaipo adalah nama nomor satu di daftar nasib suci. Orang yang memiliki jejak ketuhanan-ketuhanan dan nasib kegelapan yang agung di peringkat keempat sudah mati. Mo Changli dengan menyakitkan melihat kabut darah yang berhamburan, merasa seolah-olah ada pisau tajam yang menggali di hatinya. Rasa sakit yang membakar-membakar jiwanya. Kekuatan tak terlihat milik leluhur primal melonjak dari tubuh Mo Changli. Angin menderu dan awan bergolak, dan di bawah momentum Mo Changli yang luar biasa, permukaan batas Saint Fate berdesir keras. Yang lain mundur dengan tergesa-gesa karena ketakutan. Momentum itu bahkan mengejutkan Sue Lingyun, yang berdiri tidak jauh dari Mo Changli. Mo Changli pernah dikenal sebagai orang terkuat di masa depan dunia suci. Dia hanya menunjukkan kekuatannya sekali setelah memasuki alam leluhur primal, tapi itu sudah lama sekali. Sekarang, momentum Mo Changli bahkan membuat Sue Lingyun merasa tertekan. Sue Lingyun menemukan bahwa Mo Changli lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan itu seperti bagaimana kekuatan Huang Xiaolong telah melampaui perkiraan Mo Changli. Bahkan dalam batas Saint Fate, Huang Xiaolong merasakan momentum kuat Mo Changli, tapi dia tidak peduli sama sekali. Meskipun Mo Changli adalah leluhur primal, dia tidak mampu menembus batas Saint Fate, Mo Changli juga tidak bisa menghalangi dia untuk berintegrasi dengan Saint Fate. Perhatian Huang Xiaolong sekali lagi tertuju pada 12 nasib suci tingkat tinggi. Dia kemudian menatap Lin Xiaoying. Lin Xiaoying mengerti apa yang dimaksud Huang Xiaolong dan berkata, Pergilah Xiaolong. Tidak perlu menungguku. Meskipun bakatnya luar biasa, itu masih sedikit memaksa untuk berintegrasi dengan Saint Fate tingkat tinggi. Karena itu, dia tidak begitu ingin mendapatkan Saint Fate tingkat tinggi. Sebenarnya, Saint Fate tingkat menengah lebih cocok untuknya. Mendengar kata-katanya, Huang Xiaolong tidak lengah lagi. Telapak tangannya terulur dan menangkap salah satu Saint Fate tingkat tinggi, tetapi Saint Fate tingkat tinggi terbakar dalam cahaya suci yang terang dan kekuatan penolak yang mengejutkan bertarung dengan kekuatan dari telapak tangan Huang Xiaolong. Tetap saja, itu tidak berguna. Kekuatan penolak diguncang oleh Huang Xiaolong dalam sepersekian detik, dan dia berhasil meraih Saint Fate tingkat tinggi. Setelah menangkap Saint Fate tingkat tinggi, Huang Xiaolong menyegelnya, lalu memanggil jiwa suci yang dikaitkan dengan naga. Jiwa sucinya yang dikaitkan dengan naga segera menyedot Saint Fate tingkat tinggi ke dalam tubuhnya dan mulai berintegrasi dengannya. Selanjutnya, Huang Xiaolong meraih Saint Fate tingkat tinggi kedua dan ketiga, dan membiarkan dua jiwa suci lainnya berintegrasi sesuai. Dia secara bersamaan mengintegrasikan tiga nasib suci tingkat tinggi. Jika Huang Xiaolong berhasil, maka dia benar-benar ahli terkuat dari masa depan dunia suci. Seorang patriark gerbang suci berseru, di masa depan, dia tidak akan terkalahkan, dan mungkin, bahkan leluhur primal tidak akan bisa menandinginya. Tidak, bahkan jika kamu menyatukan semua leluhur primal, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Patriark Rasfajra Jinnu mengoreksi. Kata-katanya menghantam seperti palu di hati semua orang, dan ada tatapan rumit di mata mereka. Murid-murid Saint IX-9 yang setengah sejati lainnya mulai merebut nasib Saint tingkat rendah dan menengah, sementara beberapa menyilangkan tangan dan menyaksikan, menunggu Huang Xiaolong gagal dan menderita serangan balasan. Setelah Huang Xiaolong menderita cedera, mereka akan bergerak di Saint Vates tingkat tinggi. Sementara murid-murid Saint sejati ke-9-9 ini mengantisipasi kegagalan Huang Xiaolong dalam berintegrasi dengan tiga Saint takdir tingkat tinggi, tiga jiwa suci Huang Xiaolong masih bersinar lebih terang. Kekuatan yang kuat melonjak keluar dari masing-masing jiwa suci, dan kekuatan ini masih tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, ketiga kekuatan ini menyelimuti tubuh fisik Huang Xiaolong, dan cahaya suci yang menyelimutinya meningkat, menciptakan cincin cahaya. Kemudian, di tengah cahaya suci, energi kegelapan menyebar dari Huang Xiaolong. Hati para ahli aliansi tanah suci dan ahli gerbang suci jimat hantu tenggelam ke dasar laut saat mereka menantikan kegagalan Huang Xiaolong. Jelas, integrasi Huang Xiaolong dengan tiga nasib suci tingkat tinggi sangat lancar dan sukses. Berengsek! Saya tidak berharap Huang Xiaolong benar-benar berintegrasi dengan tiga sein fei tingkat tinggi secara bersamaan. Wajah Gui Buwang berubah sangat suram. Jika dia berhasil berintegrasi dengan tiga sein fates tingkat tinggi ini, begitu dia menerobos ke alam leluhur primal, dan setelah menambahkan bakatnya yang menakutkan tidak diragukan lagi. Selain itu, begitu dia melangkah ke alam leluhur primal, seluruh dunia suci akan berada di bawah kakinya. Patriark, apakah menurutmu Huang Xiaolong akan berintegrasi dengan nasib suci tingkat tinggi keempat, kelima, dan keenam setelah tiga nasib suci tingkat tinggi ini? Salah satu master aola gerbang suci jimat hantu ragu-ragu sebelum menanyakan keraguan di dalam hatinya. Gui Buwang mencibir setelah mendengar itu, Huang Xiaolong dapat mengintegrasikan tiga nasib suci tingkat tinggi karena dia memiliki tiga jiwa suci. Itu didasarkan pada logika yang sama untuk mengintegrasikan satu saint faith karena satu jiwa yang berlaku untuk kita. Mengintegrasikan tiga saint faith tingkat tinggi sudah belum pernah terjadi sebelumnya, lalu bagaimana dia bisa mengintegrasikan yang keempat? Apalagi saint faith kelima, jika dia menyatu dengan saint faith keempat, aku akan mengubah nama keluargaku. Jika dia berintegrasi dengan saint faith tingkat tinggi kelima, aku akan menghindarinya sejauh 100 juta mil di masa depan. Gui Buwang mengaku dengan keyakinan teguh. Pakar gerbang suci jimat hantu bertukar pandang, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bahwa kata-kata Gui Buwang masuk akal. Huang Xiaolong dapat mengintegrasikan tiga nasib suci tingkat tinggi karena ia memiliki tiga jiwa suci, dan setiap jiwa suci hanya dapat berintegrasi dengan satu takdir suci. Jika Huang Xiaolong ingin mengintegrasikan saint faith keempat atau kelima, itu hanyalah mimpi. Waktu berlalu dengan cepat, jam berlalu, dan cahaya suci yang menyelimuti Huang Xiaolong semakin terang, terlebih lagi sinar cahaya bersinar dari tiga jiwa suci-nya. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba menembak dan mencoba meraih salah satu dari nasib suci tingkat tinggi. Dia adalah salah satu dari murid-murid saint true saint tribulation akhir ke-9 dari aliansi tanah suci. Dia sudah merencanakan untuk merebut salah satu nasib suci tingkat tinggi sementara Huang Xiaolong disibukkan dengan mengintegrasikan tiga nasib suci tingkat tinggi. Pada saat yang sama murid aliansi tanah suci bergerak, mata tertutup Huang Xiaolong terbuka, dan dua sinar cahaya melesat keluar. Ceritan tragis murid itu segera menyusul. Tubuhnya membeku di udara, dan ada lubang menganga di antara alis dan dadanya. Jelas, dua lubang berdarah ini disebabkan oleh sinar cahaya dari mata Huang Xiaolong. Hampir sedetik kemudian, murid itu jatuh ke tanah. Mati, murid-murid lain basah kuyuk dengan keringat dingin setelah melihat hasil ini, dan mereka menghentikan pikiran mereka sejak awal. Dua jam lagi berlalu, tiba-tiba, Huang Xiaolong terlihat meraih tiga nasib suci tingkat tinggi lainnya. Mata para ahli gerbang suci jimat hantu dan tempat suci lainnya melebar karena terkejut. Apakah Huang Xiaolong sudah memperbaiki tiga sein fei tingkat tinggi di tahap awal mereka? Duan Suan berseru, dia tidak akan benar-benar berencana untuk mengintegrasikan enam nasib suci tingkat tinggi, kan? Tanda seru, semua orang juga merasa bahwa gagasannya menggelikan. Su Eling Yun juga dikejutkan oleh Huang Xiaolong. Meski heran, Gui Buang mendengus, dia serakah. Dia benar-benar mencari kematian. Dia sudah mendapatkan tiga sein fei tingkat tinggi, enam pasti akan membebani dia, dan dia akan meledak sampai mati. Dia akan terluka setelah gagal kali ini. Dia harus menunggu ronde berikutnya dari penampilan sein fei. Setelah melihat bahwa Huang Xiaolong benar-benar berencana untuk mengintegrasikan nasib suci tingkat keempat, kelima, bahkan keenam, Gui Buang merasa gembira meskipun dia terkejut. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak percaya, dan menolak untuk menerima bahwa Huang Xiaolong dapat berintegrasi dengan enam nasib suci tingkat tinggi. Tidak hanya Gui Buang, semua pemimpin dan patriark yang hadir, termasuk Sue Lingyun, tidak percaya Huang Xiaolong akan berhasil. Saudara muda Huang, mohon pertimbangkan baik-baik. Sue Lingyun segera memperingatkan. Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya dan mengangguk pada Sue Lingyun, lalu dia melanjutkan untuk menyerap tiga nasib suci tingkat tinggi secara bersamaan, berasimilasi dengan mereka. Sue Lingyun dan yang lainnya tidak tahu seberapa kuat jiwa suci Huang Xiaolong, tetapi Huang Xiaolong sendiri tahu betul. Tiga Seinfei tingkat tinggi pertama hanya cukup untuk mengisi celah gigi dari tiga jiwa sucinya. Jadi, Huang Xiaolong maju dengan Seinfei tingkat tinggi keempat, kelima, dan keenam. Semua mata terfokus pada tiga jiwa suci Huang Xiaolong. Terutama Gui Buang sedang menonton Huang Xiaolong seperti elang, dan tangannya mengepal tanpa sadar karena gugup saat dia berdoa berulang kali di dalam hatinya, meledak, 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 dia kehilangan hitungan berapa kali dia mengulangi, meledak, namun tiga jiwa suci Huang Xiaolong berkembang dengan lancar tanpa hambatan. Satu jam berlalu, kekuatan suci tiga jiwa suci Huang Xiaolong terus melambung, dan cahaya suci di sekitar Huang Xiaolong masih bersinar lebih terang. Ini, ekspresi aneh muncul pada banyak ahli ghost talismen Holy Gate yang menonton situasi Huang Xiaolong. Dilihat dari apa yang mereka lihat, sudah merupakan kepastian bahwa Huang Xiaolong akan berhasil. Mereka masih ingat bahwa belum lama ini, Patriark mereka telah bersumpah jika Huang Xiaolong benar-benar terintegrasi dengan Saint Fates tingkat tinggi keempat dan kelima, dia akan mengambil jalan memutar 100 juta mil setiap kali dia bertemu Huang Xiaolong di masa depan. Sekarang, Huang Xiaolong telah mencapai Saint Fates tingkat tinggi ke enamnya. Merasakan tatapan menusuk dari bawahannya, wajah Gui Buang terasa sedikit panas. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang hebat menghantam jantungnya. Enam nasib suci, ah! Semua Saint Fates tingkat tinggi. Mereka semua, ini benar-benar, Saint Fates bukanlah makhluk dunia suci biasa, tetapi harta tertinggi yang dipelihara oleh hati dunia suci, dan semua hal lainnya tidak ada bandingannya. Dalam sejarah dunia suci, tidak ada yang pernah terintegrasi dengan dua Saint Fates atau lebih karena mengintegrasikan dengan Saint Fates kedua 10 kali lebih sulit daripada Saint Fates pertama. Selain itu, jiwa suci murid Saint Sejati kesembilan-kesembilan tidak dapat mengakomodasi integrasi Saint Fates kedua. Tetapi ada juga legenda yang telah lama beredar di dunia suci bahwa jika seseorang dapat berintegrasi dengan dua atau lebih nasib suci, maka orang itu akan mampu melawan leluhur primal ketika dia memasuki surga kesembilan orang suci sejati. Melawan leluhur primal, ah! Di mata ahli leluhur primal, bahkan Saint Sejati surga kesembilan tidak berbeda dengan semut, namun mereka yang telah terintegrasi dengan dua atau lebih nasib suci memiliki kekuatan untuk membotolkan leluhur primal. Memikirkannya saja membuat punggung Gui Buang merinding. Sekarang, Huang Xiaolong telah terintegrasi dengan enam nasib suci tingkat tinggi. Gui Buang tiba-tiba gemetar saat rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Tidak hanya Gui Buang, para ahli istana iblis saat ini serta para ahli yang telah berusaha untuk menghentikan Huang Xiaolong memasuki batas Saint Fates berada dalam keadaan linglung. Jelas, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Niat membunuh selancar dari tubuh Mo Changli yang dikuasai amarah karena kematian muridnya Huaipo tiba-tiba menghilang dan hatinya melahirkan rasa takut. Apakah berintegrasi dengan tiga Saint Fates tingkat tinggi menjadi batas Huang Xiaolong? Maka Mo Changli masih bisa memperkirakan pencapaian masa depan Huang Xiaolong, tetapi enam. Tanda tanya, dia tidak bisa memperkirakan atau membayangkan betapa menakutkannya Huang Xiaolong di masa depan. Karena tidak ada kata yang lebih tepat, dia hanya bisa mengatakan bahwa Huang Xiaolong akan sangat, sangat menakutkan di masa depan. Begitu menakutkan sehingga dia yang sudah menjadi leluhur primal merasa khawatir dan takut. Satu jam lagi berlalu di bawah tatapan khawatir dan ketakutan para ahli yang tertuju pada Huang Xiaolong. Tepat pada saat ini, tiga jiwa suci Huang Xiaolong membuka mata mereka dan masing-masing meraih Saint Fates tingkat tinggi lainnya. Tanpa ragu-ragu, tidak sedikit pun, Sue Lingyun, Mo Changli, Patriark Ras Suci Bai Moyang, Gui Buang, Tan Juan, Ji Sinyi, Lin Xiao Ying, dan banyak ahli yang hadir serta semua murid orang suci kesembilan-kesembilan yang setengah sejati semuanya tercengang. Ini, apakah Huang Xiaolong berencana untuk berintegrasi dengan sembilan Saint Fates tingkat tinggi? Dia benar-benar ingin mengintegrasikan sembilan Saint Fates tingkat tinggi sendirian. Tanda seru, seorang Patriark Gerbang Suci benar-benar terkesima dengan tindakan Huang Xiaolong. Tindakan ini benar-benar gila. Itu terlalu berani bahkan untuk imajinasi terliar seseorang. Sue Lingyun bereaksi lebih dulu dan suaranya membawa kecemasan yang kuat. Saudara muda, kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Lin Xiao Ying juga berteriak mendesak, 13, jangan memaksakan diri, lupakan saja. Huang Xiaolong telah menciptakan keajaiban dengan menjadi orang pertama dalam sejarah dunia suci yang mampu mengintegrasikan 6 nasib suci tingkat tinggi, dan rekor ini akan bertahan hingga dunia suci hancur. 6 nasib suci tingkat tinggi menjamin bahwa Huang Xiaolong akan melangkah ke alam leluhur primal di masa depan, dan menjadi hegemon tak terkalahkan di masa depan dunia suci. Menurut pendapat Sue Lingyun dan Lin Xiao Ying, tidak perlu mengambil risiko mengintegrasikan 3 nasib suci tingkat tinggi lainnya. Jika terjadi kegagalan, dan serangan balik, maka semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, tidak akan ada harapan untuk sembuh. Tapi Huang Xiaolong sepertinya tidak mendengar peringatan Sue Lingyun dan Lin Xiao Ying, dan terus menarik Xinfei tingkat tinggi ke-7, ke-8, dan ke-9 dari kehampaan. Kemudian, dengan metode yang sama, jiwa sucinya menyerap 3 nasib suci tingkat tinggi. Gui Buwang, ahli istana iblis, serta ahli kekuatan lain yang memiliki dendam dengan Huang Xiaolong sombong dalam hati. Huang Xiaolong, saya tidak percaya Anda dapat mengintegrasikan 9 nasib suci tingkat tinggi. Gui Buwang mencibir dalam hati, jika kamu benar-benar melakukannya, aku akan mengosongkan posisi Patriark Gerbang Suci Jimat Hantu. Pakar Gerbang Suci Jimat Hantu bertukar pandang dalam diam. Patriark, apakah Huang Xiaolong benar-benar? Salah satu master aola Gerbang Suci Ghost Jimat tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Gui Buwang mengirimnya terbang dengan tamparan backhand. Kamu pikir ada kemungkinan bagi Huang Xiaolong untuk mengintegrasikan 9 nasib suci tingkat tinggi? Gui Buwang mendengus, benar-benar konyol. Meskipun dia memiliki jiwa suci, masih tidak mungkin baginya untuk mengintegrasikan 9 nasib suci tingkat tinggi. Ada 3 jiwa suci, dan 9 nasib suci tingkat tinggi. Jadi Huang Xiaolong mencoba mengintegrasikan 3 nasib suci tingkat tinggi dengan masing-masing jiwa sucinya. Menurut pendapat Gui Buwang, tidak peduli seberapa kuat jiwa suci Huang Xiaolong, mereka akan gagal menahan kekuatan 3 saint faith tingkat tinggi. Huang Xiaolong pasti akan meledak. Bawa dirimu mati. Gui Buwang mencibir jahat. Tuan, menurut Anda, dapatkah Huang Xiaolong berintegrasi dengan 9 nasib suci tingkat tinggi? Xiao Baili dari ras suci tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Bai Moyang. Meskipun kultifasi Xiao Baili belum mencapai alam suci ke-9 ke-9, dia telah mengikuti patriark Bai Moyang dan ahli ras suci lainnya untuk menyaksikan dan mendapatkan beberapa wawasan. Faktanya, banyak patriark dan kepala sekte telah membawa murid-murid yang menjanjikan dari faksi mereka untuk menyaksikan, dan membiarkan mereka menyaksikan situasi sebenarnya ketika bersaing untuk Xen Fates. Dengan cara ini, mereka akan tahu apa yang dipertaruhkan dan akan siap ketika giliran mereka tiba di masa depan. Bai Moyang terdiam lama sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab jawaban Xiao Baili, mungkin tidak. Huang Xiaolong terintegrasi dengan 6 Xen Fei tingkat tinggi dan itu harus menjadi batasnya. Ini adalah keberuntungan terbesar. Mengintegrasikan 9 Xen Fei tingkat tinggi hanyalah angan-angan. Ekspresi Xiao Baili sangat rumit saat dia melihat Huang Xiaolong. Setelah tantangan tahap pertempuran di Meraj Pavilion, Xiao Baili telah menggandakan usahanya berkultivasi dengan rajin dengan tujuan mengalahkan Huang Xiaolong suatu hari nanti. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa Huang Xiaolong telah tumbuh di luar jangkauannya, dan Huang Xiaolong bukan lagi seseorang yang bisa dia lawan. Mungkin, sejak awal, di mata Huang Xiaolong, dia sama tidak berartinya dengan murid lainnya. Mengingat bahwa bahkan nama nomor 1 yang memerintah daftar nasib suci, Huaipo, telah meledak sampai mati di bawah satu tamparan Huang Xiaolong, kepahitan merayapi hati Xiao Baili. Dia masih bermimpi untuk menantang Huang Xiaolong sekali lagi. Namun, jika upaya Huang Xiaolong untuk berintegrasi dengan sembilan nasib suci tingkat tinggi berakhir dengan kegagalan. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya dalam beberapa kata. Dia berharap Huang Xiaolong berhasil, namun dia juga ingin melihat Huang Xiaolong gagal pada saat yang sama. Di bawah banyak tatapan rumit, waktu perlahan berlalu, setengah jam, satu jam. Seiring berjalannya waktu, reaksi yang diharapkan Gui Buang dan para ahli lainnya tetap tidak terjadi. Semuanya normal. Tiga jiwa suci Huang Xiaolong mungkin menebarkan jaring tekanan, dan cahaya suci bersinar dari tubuh mereka bersinar seperti sejuta matahari yang terbakar. Tekanan tak terlihat melonjak dari tubuh Huang Xiaolong telah tumbuh lebih kuat, menyebabkan aliran udara di sekitarnya mandek. Semua orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan, semacam mati lemas. Tekanan tak terlihat tidak mengganggu para ahli di luar batas Saint Faith. Namun, untuk murid-murid Saint True Tribulation ke-9 di dalam batas Saint Faith, rasanya seolah-olah ada tangan besar yang meremas mereka, dan itu tidak akan berhenti. Sampai mereka mati, semua murid orang suci yang setengah sejati ke-9 kesengsaraan mundur ketakutan sampai mereka mencapai tepi batas nasib orang suci, terengah-engah. Selama dua kali sebelumnya, Huang Xiaolong telah terintegrasi dengan Saint Faith tingkat tinggi dalam waktu kurang dari dua jam, tetapi kali ini, lebih dari empat jam telah berlalu. Hampir lima jam kemudian, Huang Xiaolong sekali lagi mengarahkan pandangannya pada tiga nasib suci tingkat tinggi yang tersisa dalam kehampaan. Huang Xiaolong merasa kenyang setelah berintegrasi dengan sembilan Saint Faith tingkat tinggi secara berurutan. Jika dia mengintegrasikan tiga nasib suci lainnya, Huang Xiaolong tidak seratus persen yakin dia bisa berhasil. Paling-paling, ada kemungkinan enam puluh persen. Empat puluh persen dia mungkin gagal dan meledak sampai mati. Haruskah aku bertaruh untuk itu? Belum lagi, jika saya memonopoli semua nasib Saint tingkat tinggi, bagaimana dengan Lin Xiaoying? Memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat Lin Xiaoying. Lin Xiaoying melihat pertanyaan Huang Xiaolong dalam sekali pandang, dan menganggupkan kepalanya dengan semangat padanya. Tatapan Huang Xiaolong sekali lagi jatuh ketiga nasib suci tingkat tinggi terakhir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk meraih mereka. Para ahli di luar berada dalam kehebohan. 2-12. Dia sebenarnya ingin mengintegrasikan 12 nasib suci tingkat tinggi. Itu adalah Saint Fei tingkat tinggi. Dia gila. Gila. Saint Yuan berteriak-teriak. Tidak ada yang tahu mengapa dia begitu gelisah. Gui buang juga, gelisah, dan wajahnya berubah. Bagus, integrasikan, ayo. Lebih banyak lebih baik. Bahkan jika Anda tidak membuat diri Anda mati dengan sembilan nasib suci tingkat tinggi, saya percaya bahwa 12 nasib suci akan membunuh Anda. Menyaksikan perilaku gelisah Gui buang, para ahli gerbang suci jimat hantu dengan bijaksana menutup mulut mereka. Tentu saja, mereka tidak lupa bahwa Gui buang telah mengatakan bahwa jika Huang Xiaolong berhasil berintegrasi dengan sembilan Saint Fates tingkat tinggi, dia akan mengosongkan posisi patriarknya. Sue Lingyun menyaksikan dengan bingung saat Huang Xiaolong meraih tiga nasib suci tingkat tinggi terakhir. Pada titik ini, dia tidak tahu harus berkata apalagi. Memikirkan Saint Fates saja membuat jantung seseorang berdebar-debar. Dalam sejarah panjang dunia suci, tidak pernah ada 12 nasib Saint tingkat tinggi muncul pada saat yang sama, dan tidak pernah ada yang membayangkan bahwa seseorang akan mengintegrasikan 12 nasib suci. Selain itu, 12 nasib suci ini semuanya tingkat tinggi. Pada awalnya, meskipun semua orang terkejut ketika Huang Xiaolong mengungkapkan bahwa dia berintegrasi dengan tiga Saint Fates tingkat tinggi, dan itu hampir tidak dapat diterima. Tetapi ketika Huang Xiaolong melanjutkan untuk berintegrasi dengan enam nasib suci, itu sudah memperluas anggapan semua orang di mana orang bahkan berpikir bahwa tindakan Huang Xiaolong itu menggelikan, dan dia sudah gila. Ketika Huang Xiaolong berintegrasi dengan sembilan nasib suci, tidak ada yang percaya padanya sama sekali, dan mereka merasa yakin bahwa Huang Xiaolong akan mengalami serangan balasan dan gagal. Mereka telah menyombongkan diri sebelumnya. Tapi Huang Xiaolong telah berhasil. Sekarang Huang Xiaolong akan menambah jumlahnya menjadi dua belas, membuat semua orang terdiam. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan keterkejutan luar biasa yang mereka rasakan. Jauh dilubuk hati, semua orang tahu bahwa begitu Huang Xiaolong berhasil mengintegrasikan dua belas nasib suci, bahkan leluhur primal tidak dapat menghalangi jalannya. Huang Xiaolong sudah berdiri di puncak dunia suci. Di sisi lain, jika Huang Xiaolong gagal, maka sementara semua orang masih terjebak dalam keterkejutan yang tak terlukiskan, Huang Xiaolong mulai menyerap tiga nasib suci tingkat tinggi ke dalam tubuhnya dan mulai mengintegrasikannya. Berbeda dari dua kali pertama Huang Xiaolong mengintegrasikan Saint Fates, lampu suci yang menyinari tiga jiwa suci-nya berkedip-kedip dengan keras karena mereka sangat tidak stabil. Kali ini, Huang Xiaolong merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ini jelas merupakan tanda-tanda serangan balasan. Semua orang menyaksikan dengan tatapan tercengang. Setelah melihat ini, Gui Buang tertawa penuh kemenangan dengan kegilaan yang luar biasa. Tembakan reaksi Huang Xiaolong akhirnya menderita serangan balik. Dia sudah mati. Dia bisa menari dengan gembira sekarang karena dia gembira. Dia merasa di atas bulan dan dia lebih bersemangat daripada mendapatkan artefak dao. Pakar istana iblis juga bersorak gembira. Huang Xiaolong terlalu serakah. Ini luar biasa. Dengan serangan balasan dari 12 saint vates tingkat tinggi, tubuh Huang Xiaolong akan meledak dari energi kacaunya dan dia akan menjadi debu bahkan jika dia memiliki jiwa suci. Salah satu ahli istana iblis terkekeh. Ini disebut, kamu tidak akan mati jika kamu tidak pergi mencari kematian. Dia telah berintegrasi dengan 9 saint faith tingkat tinggi, namun dia masih belum puas dan dia ingin berintegrasi dengan 12 saint faith. Retribusi retribusi akhirnya ada di sini dan itu ada di sini dengan sangat cepat. Pakar istana iblis lain tertawa riang. Aku berkata, ini adalah murka surga. Bahkan surga iri dengan bakatnya, jadi sekarang, surga akan berurusan dengannya. Lebih dari beberapa ahli yang berselisih dengan Huang Xiaolong menyaksikan dengan sombong yang tidak disembunyikan. Jika dia tidak mati karena ini, maka surga benar-benar tidak adil. Duan suan dari tanah suci kaisar kuno mencibir. Mo Changli diam-diam menghela nafas lega, jika Huang Xiaolong berhasil mengintegrasikan 12 nasib suci tingkat tinggi, masalah ini akan menekan semua tanah suci dan leluhur ras kuno seperti gunung besar, mencekik mereka. Bahkan para ahli alam leluhur primal akan merasa tercekik. Untungnya, menilai dari situasi saat ini, Huang Xiaolong pasti akan menderita serangan balasan yang parah dan kegagalannya sudah pasti. Kegagalan berintegrasi dengan Saint-Fates tingkat tinggi akan menghasilkan energi serangan balik yang sangat kuat. Oleh karena itu, reaksi dari Saint-Fates tingkat tinggi tidak diragukan lagi menakutkan. Satu reaksi Saint-Fates tingkat tinggi sangat merusak, lalu seberapa mengerikan reaksi 12 Saint-Fates tingkat tinggi. Seperti yang dikatakan ahli istana iblis, dengan reaksi 12 nasib suci tingkat tinggi, Huang Xiaolong hanya bisa menjadi debu. Huang Xiaolong secara ajaib dapat bertahan hidup, sekali lagi, bahkan jika dia melakukannya, konsekuensi dari serangan balik itu pasti akan membuatnya menjadi sia-sia. Di antara mereka yang hadir, hanya Lin Xiaoying, Sue Lingyun, Tan Juan, dan Hai Sinyi yang benar-benar mengkhawatirkan Huang Xiaolong. Adik muda ini, Sue Lingyun khawatir dan jengkel pada saat yang sama bahwa dia berharap Pak Tua Chang Kiong bisa kembali saat ini juga dan memarahi Huang Xiaolong dengan keras. Sangat disayangkan orang tua itu tidak ada di sana. Patriark ras Suci Bai Moyang, Patriark ras Fajra Jin Nu, dan yang lainnya menggelengkan kepala, melihat Huang Xiaolong akan menderita serangan balasan yang parah. Sayang sekali, Jin Nu menghela nafas dan mengulangi, sayang sekali, ah. Meskipun mereka merasa tercekik oleh pemikiran Huang Xiaolong yang berhasil mengintegrasikan 12 nasib suci tingkat tinggi, tetap saja, berdasarkan hubungan erat antara ras Fajra dan surga suci, sebagian kecil dari Jin Nu berharap Huang Xiaolong akan berhasil. Tapi sekarang, peluang Huang Xiaolong untuk berhasil hampir tidak ada. Di bawah berbagai tatapan sombong, cahaya berkelap-kelip yang menyelimuti tiga jiwa suci Huang Xiaolong tumbuh lebih stabil. Terkadang cerah dan intens, terkadang redup secara signifikan. Sesuatu mengancam akan meledak dari tubuh tiga jiwa suci. Ini adalah energi serangan balik Saint Fates di dalam diri mereka yang menghancurkan malapetaka. Setelah tiga jiwa suci Huang Xiaolong gagal menekan energi kacau ini, orang bisa membayangkan akhir hidupnya. Semakin jelas bahwa Huang Xiaolong kesakitan dari wajahnya, dan ada sedikit kepanikan. Retakan garis rambut mulai muncul di seluruh dagingnya, dan darah merembes keluar. Ini menunjukkan bahwa tubuh Huang Xiaolong berada di ujung kehancuran. 13. Lin Xiaoying berteriak kesakitan dan bergegas ke sisi Huang Xiaolong. Tapi Lin Xiaoying baru saja mengambil satu langkah, ketika jalannya dihalangi oleh murid-murid suci ke sembilan setengah sejati dari gerbang suci jimat hantu. Minggir, Lin Xiaoying membentak dengan ledakan yang langka. Murid gerbang suci jimat hantu tertawa, tentu saja, Lin Xiaoying, datang ke sini dan jilat kami. Saat kami senang dan puas, kami bisa menyingkir dari Anda. Gerbang suci jimat hantu dan istana salju jernih adalah musuh bebuyutan, sehingga kata-kata murid gerbang suci jimat hantu sangat kejam. Lin Xiaoying berteriak dan menyerang beberapa ahli gerbang suci jimat hantu. Murid perempuan Clear Snow Palace lainnya bergabung dalam pertempuran juga. Dalam sekejap, pertempuran antara murid gerbang suci jimat hantu dan murid perempuan Clear Snow Palace meletus. Meskipun Lin Xiaoying dan murid Clear Snow Palace kuat, murid Ghost jimat Holy Gate juga tidak mudah. Oleh karena itu, ada cedera dan korban di kedua sisi, dan situasi menjadi terhenti. Pada saat ini, robekan di seluruh tubuh Huang Xiaolong telah memburuk, seolah-olah tubuhnya akan meledak kapan saja. Begitu tubuh fisiknya meledak, energi serangan balik Saint Fates akan membanjiri seperti tsunami yang marah, dan semuanya tidak dapat dibatalkan pada saat itu. Melihat ini, Lin Xiaoying hampir histeris. Berkobar dengan amarah, serangannya semakin ganas dan kejam. Sue Lingyun menatap Gui Buang dengan dingin. Gui Buang, suruh muridmu berhenti atau aku akan mengubahmu menjadi hantu sungguhan. Gui Buang terkekeh santai, sama sekali tidak terganggu oleh ancaman Sue Lingyun. Kedua kekuatan kita jarang memiliki kesempatan untuk menguji kemampuan satu sama lain, jadi ini adalah hal yang baik. Melihat bahwa Gui Buang benar-benar menangkis kata-katanya begitu saja, mata Sue Lingyun menjadi dingin, dan dia berkata, baiklah, kalau begitu, kamu bisa mati. Telapak tangannya sudah dipukul sebelum kata-katanya jatuh. Kekuatan Grendau mengubah segala yang ada di jalurnya menjadi es, merambah keluar dengan momentum melahap segala sesuatu yang terlihat. Tepat ketika kekuatan Grendau Sue Lingyun mencapai meter di depan Gui Buang, telapak tangan hantu tiba-tiba muncul dari kehampaan yang dalam, disertai dengan untayan jiwayin, kematian, dan energi penghancur jahat, menghalangi di depan Gui Buang. Ledakan gemuruh bergema di udara. Gelombang gempa susulan yang mengerikan menyapu ke empat arah. Sisanya mundur dengan tergesa-gesa, takut terlibat. Yang mengejutkan Duan Suan dan yang lainnya adalah serangan Grendau Sue Lingyun yang luar biasa berhasil diblokir oleh tangan hantu itu. Detik berikutnya, seorang lelaki tua kurus muncul di depan mereka. Fitur yang paling menarik dari lelaki tua ini adalah tangan hantunya serta tanda hantu hijau menakutkan di antara alisnya. Pendiri jimat hantu, Patriar Krasfajra Jinnu berseru kaget. Apa? Pendiri jimat hantu. Leluhur tanah suci saat ini memucat setelah mendengar itu. Ini adalah karakter terkenal di zaman kuno, dan dia adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Pak Tua Chang Kiong. Sue Lingyun menatap lelaki tua itu, pendiri jimat hantu, dan ekspresinya sangat suram. Pendiri ghost talismen benar-benar masih hidup. Selain itu, dia sudah memasuki alam leluhur primal. 2.555. Bersihkan tuan istana salju, sudah lama sekali. Setelah muncul di depan semua orang, pendiri jimat hantu itu menyeringai pada Sue Lingyun, dan seringainya membuat semua orang merinding. Sue Lingyun mengarahkan tatapan dinginnya pada pendiri jimat hantu dan mendengus, hidupmu benar-benar tangguh, karena tuanku sebenarnya tidak berhasil membunuhmu sekali dan untuk selamanya. Saat menyebutkan masa lalu, pendiri ghost talismen tertawa terbahak-bahak, terlihat lebih dari sedikit sombong ketika dia berkata, hidupku secara alami tangguh, sangat, sangat tangguh. Jika saya mengatakan saya kedua dalam aspek itu, tidak ada yang berani mengakui dia nomor satu. Bahkan patua Chang Kiong tidak bisa membunuhku, kan? Dan di masa depan, tidak ada yang bisa membunuhku. Kata-kata sombong pendiri jimat hantu mengungkapkan kebencian yang besar dan niat membunuh yang melonjak. Satu-satunya alasan patua Chang Kiong gagal membunuhnya adalah karena dia beruntung mendapatkan sesuatu yang berasal dari sumber dunia suci, memungkinkan dia untuk selamat dari bencana. Tidak untuk satu hari dalam bertahun-tahun dia melupakan kebencian ini. Terlebih lagi setelah dia memasuki alam leluhur primal. Saat dia mengatakan ini, dia memandang Tanjuan dan Jisinyi, Tuan Istana Sue, kedua murid perempuanmu ini sangat tampan. Saya suka mereka, dan kebetulan, saya kekurangan dua pelayan yang lembut untuk mencuci kaki saya. Di masa depan, mereka akan mengikutiku. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua. Darah mengalir dari wajah Tanjuan dan Jisinyi. Tidak masuk akal, mendengar itu, wajah Sue Lingyun tenggelam. Telapak tangannya menyerang ke depan sekali lagi, dan kekuatan grendau yang disebabkan oleh es melonjak seperti lautan yang murka di atas langit bintang kolam kambrium. Setiap ahli yang hadir merasakan hawa dingin yang mengkhawatirkan menyerang tubuh mereka. Pendiri ghost talismen hanya mengangkat tangannya dan ki hantu yang bergolak mengubah area langsung menjadi pemandangan dari neraka. Gemuruh, dunia bergetar hebat saat akan hancur berkeping-keping. Bahkan batas Saint Fate bergetar tanpa henti. Baik Sue Lingyun dan pendiri ghost talismen dipaksa mundur dari benturan, karena tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Hati Sue Lingyun tenggelam pada hasil ini. Belum lama sejak pendiri jimat hantu memasuki alam leluhur primal. Oleh karena itu, dia tidak mengharapkan kekuatan tempurnya untuk menyaingi miliknya, meskipun dia sedikit lebih lemah dan perbedaannya dapat diabaikan. Little lah si Lingyun, jangan marah, pendiri ghost talismen terkeke menakutkan, karena kamu enggan menyerahkan dua muridmu yang berharga. Bagaimana denganmu? Anda bisa menghangatkan tempat tidur saya. Anggap itu sebagai kompensasi saya atas nama Tuan Tua Chang Kiong Anda. Kemudian tatapannya jatuh pada Huang Xiaolong. Awalnya, aku datang untuk membunuh anak ini, tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Bahkan surga ada di pihakku. Ini benar-benar surga yang membantunya karena jika Huang Xiaolong berhasil berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, bahkan dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat membunuh Huang Xiaolong terlepas dari wilayahnya saat ini. Serangan balik semakin luar biasa bagi Huang Xiaolong. Ada luka berdarah di sekujur tubuhnya yang sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Bai Moyang dan Jin Nu menggelengkan kepala mereka dalam kesulitan. 13. Keputus asaan berdesir dalam suara Lin Xiaoying. Sama seperti suara Lin Xiaoying jatuh, cahaya gemerlap yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari retakan di dadanya. Ini adalah kekuatan yang melampaui cahaya suci, melampaui segudang cahaya di dunia suci. Cahaya yang gemerlap itu begitu memesona dan cemerlang sehingga menutupi segala sesuatu yang lain. Aura yang tak terpadamkan menyebar keluar dari dada Huang Xiaolong. Lin Xiaoying tercengang, Sue Lingyun tercengang ketika dia melihat aura yang tak terpadamkan. Begitu juga Jin Nu, Duan Suan, Shen Jiuen dan para Patriark dan pemimpin lainnya. Begitu juga semua orang, pendiri ghost talismen yang tertawa terbahak-bahak dalam tawanya yang menakutkan, tiba-tiba kehilangan suaranya dan matanya berangsur-angsur melebar. Ini? Ini. Dia tergagap karena kaget dan lidahnya mati rasa seolah-olah dia diracuni oleh racun terkuat di dunia suci. Belum lama sejak dia menerobos ke alam leluhur primal. Bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan aura tak terpadamkan yang menyebar dari dada Huang Xiaolong. Dan karena dia akrab, kebencian melonjak di hatinya dengan ketidakpercayaan. Bahkan jika seseorang membunuhnya, dia masih akan menolak untuk mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Tidak? Ini, mungkin tidak. Patriark Ras Suci Bai Moyang menggelengkan kepalanya berulang kali dalam hirup pikuk. Patriark, ini, aura yang berasal dari dada Huang Xiaolong, mungkinkah itu benar-benar? Seorang tetua terkemuka sejati surga kesembilan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan suara bergetar. Bai Moyang tidak menjawabnya, dia sendiri gemetar karena kegembiraan, dan gemetarnya adalah jawaban atas pertanyaan ahli itu. Beberapa murid Rilem Sein Rilem kesembilan-kesembilan tercengang melihat perubahan Huang Xiaolong, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali bahwa cahaya yang bersinar dari dada Huang Xiaolong sangat indah untuk dilihat. Ini adalah cahaya tercantuk yang pernah mereka lihat. Apakah ini sinar kehidupan terakhir? Ahli Ghost Talisman Holy Ground mengejek, saya pernah mendengar bahwa ketika seseorang akan mati, beberapa mengalami flash sekarat. Inilah yang terjadi pada Huang Xiaolong. Saya senang, sangat senang, Huang Xiaolong akhirnya akan mati. Mendengar tawa konyol murid Ghost Jimat Holy Ground ini, ekspresi aneh merayapi wajah Bai Moyang, Jin Nu, Mo Changli, dan lainnya. Ekspresi Gui Buang dan Ghost Talisman founder bahkan lebih indah. Keduanya merasakan dorongan untuk menamparkan murid itu sampai mati, tetapi sayangnya, murid itu berada di dalam batas Saint Faith, dan mereka tidak bisa menyentuhnya. Selanjutnya, semua orang memperhatikan bahwa robekan di sekitar dada Huang Xiaolong berangsur-angsur pulih dan sembuh. Cahaya gemerlap yang membayangi segalanya sepertinya mengandung kekuatan penyembuhan. Kemudian, itu adalah tubuhnya, bagian tubuh lainnya, lengan, kepala, wajah, dan terakhir pinggul dan kakinya. Tak lama, semua luka Huang Xiaolong sembuh total. Tidak ada retakan atau goresan di tubuhnya, seolah-olah reaksi Saint Faith tidak terjadi sama sekali. Hal yang sama terjadi pada tiga jiwa sucinya. Murid yang mengklaim bahwa Huang Xiaolong berada di ambang kematian bergumam, mungkinkah ini halusinasi kilat sekarat? Seseorang yang mengalami kilasan sekarat akan menjadi hidup dengan vitalitas, seolah-olah tidak ada yang salah dengannya, dan inilah yang disebut halusinasi. Tapi Guibu Wang dan pendiri Ghost Talisman hampir muntah darah, berharap mereka bisa memalui murid itu menjadi pasta. Pada saat ini, cahaya suci yang bersinar dari tiga jiwa suci Huang Xiaolong mulai stabil. Energi serangan balik yang keras di tubuhnya secara bertahap ditekan oleh cahaya dari dadanya. Setelah integrasi yang sukses dari ketiga nasib suci tingkat tinggi ini bersama dengan sembilan nasib suci tingkat tinggi sebelumnya, ketiga jiwa suci memancarkan kekuatan yang kuat, dan cahaya suci dari tubuh mereka membubung ke langit. Air terjun emas menggantung dari kehampaan seperti sungai galaksi. Bunuh? Bunuh Huang Xiaolong. Siapapun yang membunuh Huang Xiaolong, aku akan menerimanya sebagai murid pribadiku. Pendiri ghost talismen histeris, murid gerbang suci jimat hantu akhirnya bereaksi, dan ambisi mendidih di hati mereka. Murid pribadi pendiri jimat hantu, ah. Dengan demikian, semua murid gerbang suci jimat saint ghost setengah sejati ke sembilan di dalam batas saint fate bergegas menuju Huang Xiaolong, menyerang dengan liar. Tempat suci lainnya dan murid raskuno, siapapun yang membunuh Huang Xiaolong, artefak jimat dao hantuku adalah miliknya. Pendiri ghost talismen meraung, dan tongkat panjang kehijauan muncul di tangannya. Ini adalah artefak daonya, staff jimat hantu. Apa? Artefak dao. Dalam sekejap, murid-murid tanah suci dan raskuno lainnya tersapu oleh kegembiraan. Banyak leluhur gerbang suci dan raskuno terkejut. Mereka tidak menyangka pendiri jimat hantu bersedia memberikan staff jimat hantu. Itu adalah artefak dao, ah. Tetapi beberapa leluhur tanah suci dengan cepat menghina murid-murid mereka yang bersemangat. Kalian sebaiknya tidak melakukan apa-apa. Tak satupun dari Anda diizinkan untuk bergerak. Siapapun yang mengambil tindakan, akan menerima hukuman mati. Tidak aneh jika para leluhur raskuno dan tanah suci ini sangat ingin menghentikan murid-murid mereka. Kematian murid-murid ini adalah masalah kecil bagi mereka, tetapi jika tindakan bodoh mereka melibatkan tanah suci atau seluruh klan, maka kejahatan itu akan sulit untuk dikompensasi bahkan jika murid-murid ini mati seribu kali. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Huang Xiaolong sudah memiliki benda itu. Pada saat-saat penting terakhir, Huang Xiaolong benar-benar berhasil menekan energi serangan balasan Saint Fates tingkat tinggi yang kejam. Karena sudah jelas bahwa Huang Xiaolong telah berhasil berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dan siapa yang berani menyinggung perasaannya saat ini? 12 Saint Fates tingkat tinggi, Ah! Para leluhur merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan memikirkannya. Para patriark ini memiliki kecenderungan kuat bahwa tidak akan lama lagi Huang Xiaolong dapat menghalangi seluruh dunia suci sendirian. Dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan wajah pendiri primal Ancestor Rilem Ghost Talisman berubah menjadi hijau sakit. Bahkan pendiri jimat hantu ketakutan sejauh ini, dan itu berbicara banyak tentang betapa menakutkannya Huang Xiaolong. Murid-murid suci kesembilan-kesembilan sejati dalam batas Saint Fates yang ingin bergerak setelah mendengar hadiah pendiri jimat hantu tersentak oleh ancaman terang-terangan dari para leluhur mereka. Dalam sekejap, tidak ada yang berani bergerak. Pendiri Ghost Talisman berteriak histeris lagi, jangan takut. Siapapun yang membunuh Huang Xiaolong dapat beribadah di sekte saya. Saya akan mewariskan semua pengetahuan dan kemampuan saya kepadanya, memberinya staff hantu dan perlindungan saya. Aku bisa memenuhi semua permintaannya. Beberapa murid yang ragu-ragu sekali lagi bersemangat setelah mendengar kata-katanya dan mereka tampak lebih termotivasi. Awalnya, murid-murid ini khawatir bahwa mereka akan melanggar aturan tanah suci mereka masing-masing dan akan dikirim ke tiang gantungan oleh leluhur mereka. Tetapi sekarang, janji memiliki kesempatan untuk menyembah pendiri jimat hantu sebagai tuan dan mendapatkan perlindungannya, membuat mereka tidak takut. Pada saat ini, murid-murid Saint Sejati ke-9 dari Ghost Talisman Holy Gate hampir satu lengan jauhnya dari tubuh fisik anak murid-murid suci ke-9 dari gerbang suci jimat hantu ini, melenyapkan tubuh fisik Huang Xiaolong lebih mudah daripada berurusan dengan tiga jiwa suci Huang Xiaolong. Membunuh Murid-murid gerbang suci jimat hantu ini dipenuhi dengan niat membunuh, karena masing-masing dari mereka mengeksekusi gerakan pembunuhan paling kuat mereka dengan kekuatan penuh. Kekuatan selusin murid ini tidak lemah, dan orang bisa membayangkan dampak dari kekuatan gabungan dari serangan mereka yang paling kuat. Kipedang tak berujung, kekuatan tinju, kekuatan telapak tangan, dan sinar cahaya pedang membombardir Huang Xiaolong. Serangan selusin murid ke-9 ke-9 yang setengah sejati ini mendarat tepat di Huang Xiaolong. Setelah itu, semburan cahaya grendau melesat keluar dari dada Huang Xiaolong. Weyeng, semua orang bisa mendengar senandung rendah di luar angkasa. Dalam sekejap sinar hati dao yang tak dapat dipadamkan bersinar dari dada Huang Xiaolong, selusin murid gerbang suci jimat hantu membeku di udara. Sepertinya satu detik telah berlalu namun rasanya seperti sebuah era telah berlalu. Itu dimulai dari bila para murid ini pecah menjadi partikel seukuran debu, diikuti oleh lengan mereka yang hancur inci demi inci menjadi potongan-potongan kecil daging. Kehancuran meluas ke bagian belakang tubuh mereka, memecah mereka menjadi potongan-potongan yang tidak bisa diperbaiki. Yang lain hanya melihat mata murid gerbang suci jimat hantu ini melebar dalam kengerian mutlak sepersekian detik sebelum tubuh mereka hancur menjadi debu. Mereka dapat dengan jelas melihat potongan daging murid-murid ini berserakan di atas bintang kolam kambrium. Setelah selusin murid gerbang suci jimat hantu menjadi debu, cahaya yang tak terpadamkan menyapu langit bintang kolam kambrium. Daging seukuran debu yang berserakan berkilau seperti kunang-kunang, dan setelah secercah terakhir, mereka menghilang dari dunia sepenuhnya. Murid-murid gerbang suci jimat hantu ini tampaknya telah dihapus oleh dunia suci, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia suci sama sekali. Pemandangan mengerikan ini segera menghalangi murid-murid tempat suci lainnya, yang ingin sekali bergandengan tangan dan menyerang Huang Xiaolong. Nyali mereka tertusuk oleh teror. Bahkan jantung Lin Xiaoying berdetak kencang. Bai Moyang, Jin Nu, Duan Suan, Shen Ji Yuan, dan hati lainnya berdebar kencang di dada mereka. Hati Dao yang tidak terpadamkan, itu benar-benar hati Dao yang tidak dapat dipadamkan. Patriark Rasfajra Jin Nu sepertinya sedang menyaksikan peristiwa paling menakutkan di dunia. Sok sepertinya terukir di wajahnya. Murid Rasfajra belum pernah melihat Patriark mereka kehilangan ketenangannya seperti ini. Apa, hati Dao yang tak terpadamkan? Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa benda di dada Huang Xiaolong adalah hati Dao yang tidak dapat dipadamkan? Tanda seru, Jin Tai Ji yang berdiri di belakang Jin Nu mencicit, terdengar seperti tikus. Jin Tai Ji bukan satu-satunya. Semua murid Rasfajra sama terkejutnya dengan dia. Meskipun cahaya gemerlap dari dada Huang Xiaolong mengejutkan banyak orang dan menekan reaksi Sein Fates tingkat tinggi, para murid saat ini tidak menghubungkannya dengan hati Dao yang tidak dapat dipadamkan. Bukan hanya para murid, tetapi bahkan banyak ahli Terus Sein Rilem rata-rata tidak berpikir ke arah ini. Oleh karena itu, Jin Tai Ji dan yang lainnya tidak berpikir bahwa benda yang bersinar dari dada Huang Xiaolong adalah hati Dao yang tak dapat dipadamkan. Tenggelam dalam keterkejutan mereka, Jin Tai Ji, murid Rasfajra lainnya, dan para ahli Terus Sein Rilem yang bodoh lainnya bertanya-tanya, bukankah mereka mengatakan bahwa hanya leluhur primal yang dapat memiliki hati Dao yang tak dapat dipadamkan. Tanda seru petik 1. Grand Elder Ghost jimat Holy Ground memandang Gui Buang dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Patriark, ini, ini tidak mungkin ah, hanya leluhur primal yang dapat membentuk hati Dao yang tidak dapat dipadamkan. Bukan. Tanda seru, Gui Buang memelototinya dan meraung dengan aura membunuh, kamu bertanya padaku, tapi kepada siapa aku harus bertanya. Dia memiliki dorongan kuat untuk membantai, dan seperti orang lain, dia tidak tahu mengapa Huang Xiaolong memiliki hati Dao yang tak dapat dipadamkan. Itu seperti bagaimana tidak ada dari mereka yang bisa mengetahui mengapa Huang Xiaolong, seorang orang suci yang setengah sejati, dapat memiliki tiga jiwa suci. Mo Changli dan Sue Lingyun menatap dada Huang Xiaolong dengan bingung, seolah-olah Huang Xiaolong memiliki otot dada yang sangat berkembang. Hati Dao yang tak terpadamkan. Lama kemudian, senyum masa melintas di wajah Sue Lingyun. Pada saat ini, dia menyadari kekhawatiran tentang Huang Xiaolong adalah lemak ekstra di tubuhnya, lemak ekstra yang tidak perlu. Terlepas dari keterkejutan, ada tatapan rumit di mata Tanjuan. Sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana Huang Xiaolong mengalahkan Siye Bu Fan dan Li Chen, tetapi dia akhirnya menemukan jawabannya pada saat itu. Dia akan membutuhkan waktu satu hari untuk memahami kunci lantai tujuh, tetapi Huang Xiaolong telah memahami warisan Pak Tua Changkiong dalam waktu setengah jam. Dengan bakatnya, dia akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk sepenuhnya memahami warisan, tetapi Huang Xiaolong hanya menghabiskan lima puluh tahun. Semua hal yang gagal dia hubungkan di masa lalu, semuanya diklik sekarang. Cara semua orang memandang Huang Xiaolong menunjukkan campuran keterkejutan, ketakutan, kegelisahan, kengganan, dan ketidakpercayaan. Cahaya suci dari tubuh Huang Xiaolong bersinar lebih terang, dan kekuatan yang keluar dari ketiga jiwa sucinya mengancam akan menggulingkan langit. Semua ini adalah bukti bahwa tidak ada yang akan menghentikan jalan Huang Xiaolong setelah dia berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi. Kebangkitan Huang Xiaolong dan jalannya yang menantang surga jelas. Kesimpulan ini membuat jantung semua orang berdegup kencang karena ketakutan. Pendiri Ghost Talisman masih berteriak tanpa henti, melemparkan berbagai godaan ke arah para murid di dalam batas Saint Fate sehingga mereka akan mengeroyok dan membunuh Huang Xiaolong. Tapi itu tidak berguna. Bahkan jika dia berjanji pada murid-muridnya, tidak ada murid yang tersisa yang berani menyerang Huang Xiaolong. Waktu berlalu, pada saat ini, Guru Surgawi, Tirancu, dan yang lainnya masih terjebak di dalam formasi besar hutan penjara iblis di sungai penjara petir oleh Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gutian. Mereka terputus dari dunia luar, dan tiga master istana iblis masih tidak tahu hal-hal yang terjadi di Cambrian Pool Star. Mereka bertiga tidak sadar, sejak kelompok surga suci melewati istana iblis, Huang Xiaolong telah berpisah dari kelompok utama. Master Surgawi, Tirancu, dan yang lainnya terus maju dengan melewati sungai penjara petir sementara Huang Xiaolong telah melintasi penjara bintang iblis hitam dan bergegas langsung ke bintang kolam kambrium. Chaonan menyaksikan Master Surgawi, Tirancu, Lord Long, dan Elder Crow bekerja gila-gilaan untuk menghancurkan formasi besar hutan penjara iblis dan mencibir dengan ejekan, Tuan Surgawi, Tirancu, apakah kalian berempat masih bermimpi untuk keluar dari disini dan bergegas ke Cambrian Pool Star bersama Huang Xiaolong? Nasib suci telah muncul sejak lama. Bahkan jika kamu bergegas kesana bersama Huang Xiaolong sekarang, nasib suci akan lama diambil. Gutian tertawa, itu benar, tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk menerobos ke terus Shane Rilem kali ini, dan dia harus menunggu putaran berikutnya. Saya merasa segar kembali hanya dengan memikirkannya. Kiao Jin Yang menunjukkan senyum langka di wajahnya, jika patua Chang Kiong, yang meninggalkan dunia suci, mengetahui bahwa penerus yang dia pilih setelah begitu banyak masalah bahkan tidak dapat menerobos ke alam Shane sejati, dia mungkin akan mati dalam kemarahan. Chaonan, Kiao Jin Yang, dan Gutian tertawa terbahak-bahak. Master Surgawi, Tyran Chu, Lord Long, dan Elder Crow tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, suara tawa mereka lebih keras dari kelompok Chaonan yang terdiri dari tiga orang. Setelah melihat guru Surgawi, Tyran Chu, Lord Long, dan Elder Crow tertawa dengan cara yang tidak terkendali, Kiao Jin Yang, Chaonan, dan Gutian tercengang dan bingung. Tyran Chu, kamu sudah gila, Chaonan mencibir. Tyran Chu tertawa terbahak-bahak, Chaonan, apakah kalian pikir kalian telah berhasil mencegah Huang Xiaolong berintegrasi dengan Saint Faith? Kiao Jin Yang, Chaonan, dan Gutian menegang sesaat setelah mendengar pertanyaan Tyran Chu. Tiba-tiba, tatapan tajam Kiao Jin Yang jatuh ke kapal suci Raja Wali Emas, dan perasaan buruk muncul di hatinya dan dia berkata, apakah anda mengatakan bahwa Huang Xiaolong tidak berada di atas kapal suci Raja Wali Emas? Tanda seru, Lord Long tertawa penuh kemenangan, itu benar. Tidak masalah membiarkan Kiao Jin Yang, dan dua lainnya tahu pada saat ini. Wajah Kiao Jin Yang, Chaonan, dan Gutian langsung tenggelam. Mustahil. Gutian dengan tegas membantah, kami telah menyelidiki, dan sejak kamu pergi dari tempat suci guru surgawi, Huang Xiaolong telah bersamamu sepanjang jalan. Tyran Chu masih tertawa, Huang Xiaolong memang berangkat bersama kami dari tempat suci guru surgawi, tetapi ketika kami mendekati bintang penjara iblis kegelapan, dia memisahkan diri dari kami dan memotong bintang penjara iblis kegelapan, langsung menuju ke kolam kambrium. Bintang, mungkin dia sudah terintegrasi dengan Saint Fate sekarang. Apa? Wajah Kiao Jin Yang, Chaonan, dan Gutian menjadi gelap seperti badai yang sedang terjadi. Chaonan tiba-tiba mendengus, Tyran Chu, teruslah berpura-pura. Penjara bintang setan hitam saya syarat dengan batasan, bagaimana mungkin Huang Xiaolong melewati mereka tanpa cedera. Banyak surga ke-6 trussein rilem, bahkan para ahli trussein rilem surga ke-7 tidak mampu melewati penjara bintang iblis hitam. Lalu Huang Xiaolong, itu tidak mungkin. Tyran Chu memandang Chaonan dengan simpati saat dia mengungkapkan, tentu saja itu tidak mungkin dengan kekuatan Xiaolong saja, tetapi bagaimana jika dia memiliki istana Chang Kiong Dao, Kiao Jinyang, Chaonan, dan hati Gutian tenggelam ke dasar. Pada saat ini, Lord Long sekali lagi menembus formasi besar dengan tombak naga pembuka surganya, menghancurkan formasi besar hutan penjara iblis yang berada di ambang kehancuran dan berteriak pada guru surgawi dan Tyran Chu, ayo bergegas ke kolam kambrium bintang. Seharusnya ada saint fate tingkat tinggi yang muncul kali ini, Xiaolong mungkin sudah terintegrasi dengan saint fate tingkat tinggi. Tyran Chu mencibir, tepat sekali, aku tidak sabar untuk melihat Xiaolong berhasil berintegrasi dengan saint fate tingkat tinggi. Detik berikutnya, guru surgawi melesat pergi dengan sekelompok murid surga suci. Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gutian tidak menghentikan mereka. Jangan khawatir, bahkan jika huang Xiaoli benar-benar memiliki istana Chang Kiong Dao, dia tidak akan bisa melewati penjara bintang iblis hitam. Chaonan bertahan dalam menghibur diri, bahkan jika huang Xiaolong bisa melewati penjara bintang iblis hitam, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk tiba di bintang kolam kambrium tepat waktu. Gutian penuh percaya diri, itu benar, untuk melewati penjara bintang iblis hitam, dia harus melewati lembah iblis magma, dan lembah iblis magma saja mungkin cukup untuk menghentikan jalan huang Xiaolong. Tepat pada saat ini, simbol komunikasi Chaonan dan Gutian bergetar secara bersamaan. Keduanya mengeluarkan simbol komunikasi mereka dan setelah membaca konten di dalamnya, mata mereka melebar keheranan. Kekhawatiran melonjak di hati mereka. Melihat ini, Kiao Jin yang mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah huang Xiaolong benar-benar mendapatkan saint faith tingkat tinggi? Apakah dia berhasil berintegrasi dengannya? Baik Chaonan maupun Gutian tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tangan mereka yang memegang simbol komunikasi gemetar. Ada 12 saint faith tingkat tinggi kali ini. Chaonan menghirup udara dingin, dengan paksa menekan kegelisahan yang kuat di hatinya. Apa? 12 saint faith tingkat tinggi muncul. Tanda seru. Mata Kiao Jin yang melebar karena terkejut, melihat lagi wajah teman-temannya, kegelisahan di hatinya meningkat secara eksponensial. Kamu, mungkinkah huang Xiaolong berhasil terintegrasi dengan lebih dari dua nasib suci tingkat tinggi? Tanda seru. Baik Chaonan dan Gutian mengangguk. Nyata, Kiao Jin yang merasakan kekuatan menghantam dadanya. Dua nasib suci, atau tiga. Kiao Jin yang bertanya dengan suara bergetar. Chaonan menggelengkan kepalanya, dan tidak dapat menemukan kata yang tepat, jadi dia langsung menyerahkan simbol komunikasi di tangannya kepada Kiao Jin yang. Kiao Jin yang menerimanya dengan ragu. Tetapi ketika dia membaca pesan di dalamnya, bola matanya menonjol karena terkejut. Dua dua belas. Pesan itu dikirim oleh salah satu penegak istana iblis yang saat ini berada di bintang kolam kambrium, memberi tahu Chaonan bahwa huang Xiaolong telah berhasil berintegrasi dengan dua belas nasib suci tingkat tinggi, dan di atas itu. Hati dao yang tidak dapat dipadamkan. Bagian paling menakutkan dari pesan itu adalah bahwa huang Xiaolong telah membentuk hati dao yang tidak dapat dipadamkan. Dia telah membentuk hati dao yang tidak dapat dipadamkan sebelum memasuki alam leluhur primal. Karena huang Xiaolong telah terintegrasi dengan dua belas nasib suci tingkat tinggi, maka di masa depan. Tanda tanya tanda seru. Kiao Jin yang, pemimpin master istana-istana iblis, salah satu eksistensi puncak di dunia suci, sedikit gemetar. Kok jadi begini? Kiao Jin yang meraung ke arah langit dengan marah. Suaranya menggelegar seperti guntur, membelah sungai penjara petir menjadi dua. Tuan istana, apa yang kita lakukan sekarang? Beberapa saat kemudian, Cao Nan mau tidak mau bertanya. Kiao Jin yang tidak berbicara, jantungnya berdebar kencang karena panik. Tuan istana, huang Xiaolong masih dalam tahap awal berintegrasi dengan Saint Fate pada tahap awal. Jika kita bergegas menuju bintang kolam kambrium sekarang, kita bisa habis-habisan untuk membunuh huang Xiaolong. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus berusaha untuk menyegelnya, menyegelnya untuk selamanya. Dia tidak boleh diizinkan untuk sepenuhnya berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi. Gu Tian tiba-tiba berkata, The Saint Fate secara alami tidak begitu mudah untuk diintegrasikan. Secara umum, untuk benar-benar mengintegrasikan satu Saint Fate tingkat rendah membutuhkan beberapa tahun dan beberapa dekade untuk Saint Fate tingkat tinggi. Bagi huang Xiaolong untuk benar-benar berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, itu pasti akan memakan waktu lebih lama dari itu, dan pada titik ini, integrasi huang Xiaolong hanya pada tahap awal. Selama huang Xiaolong belum benar-benar berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, huang Xiaolong masih belum bisa dianggap benar-benar memasuki alam Saint Sejati. Itu benar, yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera bergegas, jika tidak, huang Xiaolong mungkin akan melarikan diri. Mata Kiao Jinyang berkilauan dengan rasa dingin, sebelum Tuan Surgawi dan yang lainnya tiba, tangkap huang Xiaolong dan dengan paksa segel dia untuk selamanya. Kita harus bergegas, ayo pergi sekarang, segera. Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gu Tian semua bergegas ke Kambrium Pool Star secepat mungkin. Juga, hubungi pendiri Jimat Hantu. Dalam perjalanan, Kiao Jinyang memerintahkan dengan sungguh-sungguh, jika dia berada di bintang kolam Kambrium, suruh dia pergi sekuat tenaga untuk menangkap huang Xiaolong sebelum guru surgawi tiba, dan kemudian tunggu kami. Sebenarnya, pendiri Jimat Hantu telah diam-diam menghubungi tiga istana iblis dari tiga istana iblis, sehingga tanah suci Jimat Hantu telah membentuk aliansi dengan istana iblis yang tidak diketahui oleh siapapun. Setelah menerima pesan Kiao Jinyang, Chaonan, dan Gu Tian melalui simbol komunikasinya, pendiri Jimat Hantu membalas mereka dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan membiarkan huang Xiaolong melarikan diri. Meskipun huang Xiaolong telah menyelesaikan tahap awal integrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, dan memiliki hati dao yang tidak dapat dipadamkan, pendiri Jimat Hantu percaya bahwa selama huang Xiaolong benar-benar terintegrasi dengan nasib suci dan memasuki alam suci sejati, sebagai leluhur primal, dia bisa dengan mudah menangkapnya. Dia berencana untuk bertindak ketika batas Saint Fate menghilang dalam setengah hari. Namun, masalah terbesarnya saat ini adalah Su Eling Yun. Jika Su Eling Yun, darah ini menghentikanku, akan merepotkan bagiku untuk menangkap huang Xiaolong. Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada tubuh Mo Changli, dan sebuah ide datang kepadanya, dan dia berbicara, kakak Mo, huang Xiaolong membunuh satu-satunya murid pribadimu dengan begitu berani. Apakah kamu akan menelan penghinaan ini dengan kepala tertunduk? Mo Changli sejenak tercengang karena dipanggil. Huang Xiaolong tidak menempatkanmu di matanya sama sekali, sebelumnya, dia membunuh pangeran suci kepala Bistamer Holy Gate, kemudian pada tahap pertempuran Meraj Pavilion, dia membunuh banyak jenius berbakat Holy Lands Alliance. Dia sama sekali tidak menempatkanmu atau aliansi tanah suci di matanya. Begitu dia berhasil berintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi dan mendapatkan kekuatan untuk mengatur seluruh dunia suci, yang pertama dia akan melenyapkan kemungkinan besar adalah aliansi tanah suci. Pendiri Ghost Talisman melanjutkan, kita dapat bergandengan tangan untuk menangkap Huang Xiaolong dan menyegelnya selamanya untuk memutuskan semua masalah di masa depan sekarang. Hanya setelah menyegel Huang Xiaolong dan menghancurkan fisiknya, kita bisa memikirkan cara untuk menghancurkan jiwa suci-nya. Pendiri Ghost Talisman menambahkan, setelah kita menghancurkan fisik dan jiwa suci Huang Xiaolong, dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun meskipun memiliki hati dao yang tidak dapat dipadamkan. Sue Lingyun langsung marah dengan kata-kata pendiri jimat hantu dan dia membentak, pendiri jimat hantu, beraninya kamu. Pendiri Ghost Talisman mengabaikan Sue Lingyun dan terus melobi Mo Changli, saudaramu, bagaimana menurutmu? Sejak muridmu pertama kali memprovokasi Huang Xiaolong, dia pasti akan melepaskan ketidakpuasannya padamu di masa depan. Daripada menunggu Huang Xiaolong untuk memasuki alam sein sejati dan datang untuk berurusan dengan aliansi Tanah Suci, kita harus mengambil inisiatif. Sue Lingyun menjadi cemas. Jika Mo Changli benar-benar setuju dengan proposal pendiri jimat hantu, Huang Xiaolong akan berada dalam masalah besar. Dia bisa berurusan dengan pendiri jimat hantu sendirian, tetapi jika Mo Changli ditambahkan ke dalam persamaan, dia pasti bukan tandingan mereka berdua. Bahkan ketika menghadapi Mo Changli sendirian, dia tidak memiliki pemahaman untuk menang. Bai Moyang, Jin Nu, dan para patriark dan kepala lainnya semua memandang Huang Xiaolong. Tidak ada yang menyangka bahwa pendiri jimat hantu akan mencoba melobi Mo Changli untuk bergabung dengannya. Namun, Huang Xiaolong telah membunuh Huaipo dengan satu serangan. Huaipo adalah satu-satunya murid Mo Changli yang dia terima selama bertahun-tahun. Mo Changli menyayangi Huaipo, oleh karena itu, ada kemungkinan besar bagi pendiri jimat hantu untuk membujo Mo Changli. Ketika Huaipo mati di tangan Huang Xiaolong, niat membunuh yang melonjak dari tubuh Mo Changli dirasakan oleh semua orang. Segel Huang Xiaolong hancurkan fisiknya dan jiwa sucinya. Mo Changli perlahan mengangkat pandangannya dan menatap pendiri jimat hantu. Setelah melihat bahwa Mo Changli tergoda, pendiri jimat hantu tersenyum dan melanjutkan, itu benar, untuk pembalasan surga suci setelah menyegel Huang Xiaolong, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya telah membentuk aliansi dengan istana iblis, jadi bergabunglah dengan kami. Jangan bilang kamu takut pada organisasi surga suci belaka. Ekspresi Su Eling Yun, Bai Moyang, Jin Nu, dan lainnya berubah menjadi sangat serius dalam sekejap. Tanah suci jimat hantu benar-benar bergabung dengan istana iblis. Mo Changli tidak mengharapkan ini. Maaf tidak tertarik. Mo Changli menolak secara langsung. Jimat hantu tercengang oleh jawaban Mo Changli, dan dia terdengar agak cemas ketika dia berkata, Kakak Mo, tidakkah kamu takut Huang Xiaolong akan berurusan dengan aliansi tanah suci? Huang Xiaolong adalah orang yang menganjurkan mata untuk mata. Dia, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik. Mo Changli memotong kata-katanya, apakah Huang Xiaolong akan berurusan dengan aliansi tanah suci atau tidak, itu bukan urusanmu. Jika Huang Xiaolong tidak memiliki hati dao yang tidak dapat dipadamkan, mungkin Mo Changli akan benar-benar tergoda untuk bergandengan tangan dengan pendiri jimat hantu. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membalas dendam murid pribadinya Huai Po, tapi dia juga bisa membunuh Huang Xiaolong, monster aneh ini. Sebenarnya, tidak ada yang mau melihat orang aneh seperti Huang Xiaolong terus tumbuh lebih kuat, tetapi poin yang membuat frustrasi adalah bahwa Huang Xiaolong telah membentuk hati dao yang tidak dapat dipadamkan. Dan Huang Xiaolong juga telah menerima warisan orang tua Changkyong dan pedang Changkyong. Jika mereka berdua bergandengan tangan, namun gagal menangkap Huang Xiaolong, lalu. Secara kebetulan jika Huang Xiaolong melarikan diri, maka aliansi tanah suci akan benar-benar jatuh ke dalam jurang maut. Karena itu, dia tidak mau mengambil risiko ini. Melihat Mo Changli menolak lamarannya, pendiri ghost talisman tidak mau menyerah. Dia melanjutkan untuk membujuk Mo Changli selama setengah jam. Pada akhirnya, pendiri jimat hantu hanya bisa menggeser targetnya, dan berusaha melobi patriark Bai Mo Yang untuk bergabung dengannya. Namun, pendiri ghost talisman kecewa. Seperti Mo Changli, Bai Mo Yang juga menolak lamarannya. Waktu berlalu, lebih dari 10 jam berlalu, cahaya yang menyelimuti Huang Xiaolong sangat menyilaukan, menerangi setiap sudut bintang kolam kambrium, dan aura tiga jiwa sucinya mencekik semua orang seperti jutaan gunung besar, memaksa para ahli untuk mundur lebih jauh. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyala-nyala meledak dari tiga jiwa suci Huang Xiaolong, melubangi langit bintang kolam kambrium seperti selembar kertas tipis. Di bawah langit yang berlubang, semua orang bisa melihat lapisan ruang dari dunia suci. Pemandangan itu memberi semua orang dampak besar. Tidak ada yang meragukan bahwa cahaya yang menyala-nyala ini dapat dengan mudah menembus tubuh orang suci sejati tingkat tinggi. Kelopak mata Mo Changli dan Ghost Talisman Founder berkedut menyaksikan ini. Beberapa saat kemudian, cahaya yang menyala-nyala menghilang, dan Huang Xiaolong mengambil tiga jiwa sucinya kembali ke tubuhnya. Cahaya di sekelilingnya menyatu, dan dari jauh, sepertinya tidak ada perbedaan setelah Huang Xiaolong terintegrasi dengan 12 saint faith tingkat tinggi. Hanya para ahli trus saint tingkat tinggi yang bisa merasakannya. Huang Xiaolong memancarkan aura menakutkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya berdiri di sana, Huang Xiaolong adalah manifestasi dari kehendak surga itu sendiri, keberadaan tertinggi di dunia suci. Sue Lingyun, Lin Xiaoying, Tan Juan, dan Ji Sini jelas sangat gembira setelah melihat bahwa Huang Xiaolong telah berhasil menstabilkan penyempurnaan tahap awal dari 12 nasib suci tingkat tinggi. Selanjutnya, Huang Xiaolong dengan santai membuat gerakan meraih dengan tangannya dan menangkap beberapa murid gerbang suci jimat hantu yang tersisa melintasi ruang dan meremas sampai tubuh mereka meledak. Ini berarti bahwa murid gerbang suci jimat hantu yang datang untuk bersaing memperebutkan Saint Faith benar-benar dimusnahkan. Ekspresi Gui Buang dan Ghost Talisman Founder sangat jelek. Pada saat ini, batas Saint Faith masih ada, dan keduanya tidak berdaya untuk menghentikan Huang Xiaolong dari luar batas. Kemudian tatapan Huang Xiaolong jatuh pada murid-murid istana iblis yang tersisa, dan wajah murid-murid ini menjadi pucat. Huang Xiaolong, beraninya kamu. Di luar batas Saint Faith, para master aulah istana iblis berteriak dengan marah, karena kamu berani membunuh murid-murid istana iblis kami, istana iblis kami akan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Huang Xiaolong menjentikan jarinya dan murid istana iblis suci ke-9 yang setengah sejati meledak sampai mati, dan dia menjadi kabut darah. Di depan Huang Xiaolong, murid-murid gerbang suci jimat hantu ini dan murid-murid orang suci ke-9 ke-9 istana iblis hanyalah beberapa serangga. Setelah membunuh semua murid Saint Sejati ke-9 ke-9 istana iblis, Huang Xiaolong berbalik untuk melihat para ahli gerbang suci jimat hantu dan istana iblis di luar batas nasib suci. Sebelum Ghost Talisman Holy Ground dan para ahli istana iblis bereaksi, telapak tangan Huang Xiaolong menyerang ke depan, dan seberkas cahaya berwarna merah saat darah keluar dari batas Saint Faith seperti meteor. Bang! Detik berikutnya, ahli dari Second Heaven through Saint Relem Ghost Talisman Holy Ground meledak hingga kematiannya. Pakar Saint Sejati surga ke-2 yang terlambat ini bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum kematiannya. Bahkan ketika seberkas cahaya merah telah tiba di depan matanya, dia masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Garis cahaya merah darah adalah prasasti darah surga terbang. Ali-ali pisau Changkyong, cincin binatang desolate delapan sisi, atau istana Changkyong Dao, Huang Xiaolong berpikir bahwa dia mungkin juga menggunakan esensi darah para ahli jimat hantu tanah suci ini untuk meredam prasasti darah surga terbang untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Flying Heaven Blood Stella menghancurkan ahli Ghost Talisman Holy Ground sampai mati, itu tidak berhenti, dan terus menargetkan ahli Ghost Talisman Holy Ground lainnya. Wajah ahli ke-2 memucat saat dia mengerti bahwa dia adalah target berikutnya. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia mengerahkan kekuatan dan mengayunkan batang baja di tangannya, berniat untuk menghancurkan prasasti darah surga terbang. Tetapi ketika batang baja itu bersentuhan dengan prasasti darah surga terbang, dia merasakan kekuatan penghancur menakutkan yang tak tertahankan yang disalurkan oleh prasasti darah surga terbang yang keras dan haus darah. Bang, batang baja di tangannya hancur berkeping-keping dan prasasti darah surga terbang memukulnya, dan seperti ahli tanah suci jimat hantu sebelumnya, ahli orang suci surga ke-3 yang terlambat ini juga meledak menjadi kabut darah dalam sekejap mata. Tetap saja, prasasti darah surga terbang tidak berhenti saat terbang lurus menuju ahli tanah suci jimat hantu ke-3 yang merupakan orang suci sejati surga ke-4. Pada saat ini, Gui Buang dan para ahli ghost talisman Holy Ground lainnya akhirnya bereaksi dan melemparkan serangan ke Flying Heaven Bloodsteller. Namun, Huang Xiaolong mengambil kembali prasasti darah surga terbang kembali ke tubuhnya lebih cepat daripada serangan yang bisa mendarat. Serangan Gui Buang dan yang lainnya jatuh di ruang kosong, memicu serangkaian ledakan tinggi di udara. Kuat, seorang ahli ghost talisman Holy Ground berseru dengan ngeri, itu membunuh saint sejati surga ke-3 yang terlambat dalam satu serangan dalam kekuatan untuk melawan. Kekuatan Huang Xiaolong saat ini mungkin sebanding dengan orang suci sejati surga ke-5. Santo sejati surga ke-5. Saya tidak berpikir itu meningkat secara drastis. Dia pasti mengandalkan artefak dao itu untuk menampilkan kekuatan semacam itu. Lagi pula, dia belum sepenuhnya mengintegrasikan 12 nasib saint tingkat tinggi itu untuk menerobos ke alam saint sejati. Ahli bistamer Holy Ground tidak setuju, intinya adalah dia memiliki kekuatan serangan seperti ini meskipun tidak memasuki true saint realm. Ini sendiri menakutkan. Kekuatan serangan yang melebihi orang suci sejati surga ke-5 belum pernah terjadi sebelumnya bagi seseorang di tingkat kultifasinya. Pakar lain mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Xiaolong meluncurkan serangan cepat berturut-turut, memu kau mata. Sebelum ada yang menyadari apapun, ledakan keras menggelegar di telinga mereka. Tanah suci ghost talisman ahli istana iblis meledak sampai mati di bawah serangan Flying Heaven Blue Stella. Para ahli real saint realm surga pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah korbannya. Bahkan para ahli surga sejati ke-6 bertemu dengan akhir yang sama yang pernah ditargetkan oleh prasasti darah surga terbang. Dalam selusin napas pendek, lebih dari selusin ghost talisman Holy Ground dan para ahli true saint istana iblis telah jatuh. Di antara yang jatuh, ada satu orang suci sejati surga ke-6. Setelah menyaksikan ini terjadi di depan mata mereka, kerumunan ahli menjadi pucat. Terutama ahlinya, yang mengklaim bahwa Huang Xiaolong hanya mengandalkan prasasti darah surga terbang untuk mendapatkan kekuatan serangan dari orang suci sejati surga ke-5, gemetar dari kepala hingga kaki. Apakah ini kekuatan sejati Huang Xiaolong saat ini? Pada tahap awal integrasi dengan 12 nasib orang suci tingkat tinggi, Huang Xiaolong sudah bisa membunuh orang suci sejati surga ke-6 dalam satu serangan. Ini tidak hanya menakuti Mo Changli dan Sui Ling Yun, tetapi bahkan jantung pendiri jimat hantu pun berdebar. Bahkan sebelum sepenuhnya mengintegrasikan 12 nasib suci tingkat tinggi, kekuatan Huang Xiaolong telah meningkat ke tingkat yang menakutkan ini. Ketika Huang Xiaolong benar-benar terintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi, apakah mereka bahkan dapat mengumpulkan keberanian untuk bertarung? Tanda seru, kekuatan tempur ini, itu sebanding dengan surga ke-7 Trussein. Xiao Baili dari ras suci bergumam bingung karena terkejut. Apakah orang ini benar-benar orang yang saya tantang di panggung pertempuran Meraj Pavilion tahun lalu? Apakah dia adalah Huang Xiaolong yang sama? Xiao Baili sulit percaya bahwa adegan di depannya itu nyata. Huang Xiaolong, seseorang yang dia pikir mampu dia tantang selama ini, sebenarnya telah mengirim ahli surga sejati ke-6 untuk mati hanya dengan satu serangan di depan matanya. Kenyataan telah memberinya pukulan besar bagi hatinya yang rapuh yang selama ini dianggapnya lebih kuat dari hati orang lain. Meskipun sok, Bai Moyang menanggapi Xiao Baili dengan ekspresi yang sangat serius, tidak. Lebih dari itu, lebih dari itu, Tuan, maksudmu kekuatan tempur huang Xiaolong lebih kuat dari Sein sejati surga ke-7? Xiao Baili tidak bisa mempercayai telinganya. Di sisi lain, pendiri jimat hantu tidak bisa diam lagi setelah kehilangan orang suci sejati surga ke-6. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan dari telapak tangannya berusaha menahan prasasti darah langit terbang saat dia meraung marah pada huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu pengecut anak kura-kura. Ayo lawan aku jika kamu punya nyali. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada prasasti darah surga terbang karena dia tidak dapat menyerang huang Xiaolong yang berada di dalam batas Sein Veit. Serangan dari luar batas Sein Veit tidak dapat mencapai murid-murid ini di dalam penghalang batas, tetapi mereka yang berada di dalam batas Sein Veit bisa menyerang orang-orang di luar. Para ahli di sekitarnya menggelengkan kepala dan tertawa diam-diam mendengarkan pendiri jimat hantu berteriak-teriak agar huang Xiaolong keluar dan melawannya. Huang Xiaolong belum sepenuhnya terintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi. Oleh karena itu, bagi leluhur primal seperti pendiri jimat hantu untuk berteriak dan berteriak memanggil seorang murid yang bahkan belum memasuki alam Sein sejati untuk melawannya, membuktikan bahwa tidak ada yang memiliki wajah setebal dia. Melihat pendiri jimat hantu bergerak, Sue Lingyun menyerang dengan kedua telapak tangannya dan energi grendau yang dikaitkan dengan es melolong saat ia bergegas ke depan menghalangi upaya pendiri jimat hantu. Pendiri ghost talismen, jika kamu ingin berkelahi, aku akan melawanmu. Suara dingin Sue Lingyun berdering dan serangan sengit lainnya menyusul. Sementara itu, huang Xiaolong memanipulasi prasasti darah surga terbang dengan kekuatan hati daunnya yang tak dapat dipadamkan. Dalam sekejap, haus darah stela melonjak dan sinar merah darah meningkat, menyerupai lautan darah yang bergolak. Energi grendau meraung. Bang, ahli Sein sejati surga ketujuh dari ghost talismen Holy Ground, karakter tingkat master wakil Aula, meledak sampai mati sama di bawah serangan dari huang Xiaolong ini. Wajah-wajah di kerumunan semakin memucat. Bahkan orang suci sejati surga ketujuh, wakil master Aula dari ghost talismen Holy Ground, tidak dapat bertahan dari satu serangan dari huang Xiaolong. Tanda seru, tidak lupa bahwa huang Xiaolong masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan 12 nasib suci tingkat tinggi. Jika huang Xiaolong menyelesaikan 12 integrasi Sein Fates tingkat tinggi, apakah itu berarti bahkan orang suci sejati surga kesembilan tidak sebanding dengan kekuatannya. Ini, bibir Xiaobaili dari ras suci berubah menjadi hijau dan kemudian ungu karena ketakutan yang merayapi hatinya. Mo Changli, pendiri jimat hantu, Su Eling Yun, Bai Moyang, Jin Nu, Duan Suan, Sen Ji Yuan, dan yang lainnya benar-benar ketakutan sekarang. Duan Suan ingat waktu di pavilion Meraj di mana dia mencoba memaksa huang Xiaolong untuk menyerahkan aura spiritual suci nenek. Hampir semua orang merusak otak mereka untuk mengingat jika mereka entah bagaimana, di suatu tempat, menyinggung huang Xiaolong di masa lalu. Setelah itu, jelas bahwa huang Xiaolong secara khusus menargetkan para ahli surga ketujuh dari tanah suci jimat hantu dan istana iblis. Tanpa kecuali, mereka semua meledak sampai mati. Setelah mengirim para ahli ini dalam perjalanan mereka, huang Xiaolong mengumpulkan jiwa suci mereka dan menahan mereka di dalam istana Chang Kiong Dao. Jiwa-jiwa suci ini adalah suplemen yang bagus untuknya, dan dia menyimpannya untuk disempurnakan di masa depan. Menyaksikan huang Xiaolong membunuh surga ketujuh surga suci Ghost Talisman Holy Ground satu demi satu, pendiri Ghost Talisman mengutuk berulang kali dengan marah. Setiap kali dia ingin menghentikan huang Xiaolong, dia terjerat oleh Su Eling Yun. Belum lagi rute serangan huang Xiaolong tidak dapat diprediksi, dan bahkan Gui Buang gagal menghentikan huang Xiaolong. Bunuh, bunuh semua orang dari Clear Snow Palace. Dalam saat yang sangat marah, pendiri jimat hantu meraung ke arah Gui Buang. Karena huang Xiaolong menargetkan para ahli dari tanah suci Ghost Talisman, maka mereka akan membunuh semua murid Clear Snow Palace di sana. Mereka akan membunuh Tan Juan, Ji Si Nyi, dan semua murid perempuan Clear Snow Palace. 2560 Terima kasih.